Spirit Visel Season 29, Terlalu Kuat Kucing itu melihat Little Demones dan melompat turun dari dada Feng Chi. Itu berlari dan dengan lembut meraih rok Little Demones. Feng Chi masih diam berdiri di tepi kolam hitam. Dia masih menatap manik umu itu, tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah monumen. Feng Feiyun menarik Little Demones keluar dari makam. Meskipun pilroh peringkat keempat menggoda, itu milik orang lain. Mengambilnya dengan paksa hanya akan membuang nyawa seseorang. Feng Chi dulunya adalah orang bijak dari klan Feng, tapi dia sudah mati. Dia hanya mayat pada transformasi ketiga. Berjalan keluar dari makam, Zhang Xuan langsung menuju puncak gunung tanpa ragu-ragu. Ketika Feng Feiyun dan Little Demones berhasil mencapai puncak bukit, raungan keras terdengar di kejauhan. Ledakan. Tawa Tuan Gua tanpa hukum mengguncang gunung. Bell itu mengalahkan mayat itu sementara jimat penekan mayat menekan kepala Markis. Markis mencoba membalas beberapa kali tetapi ditekan lagi. Omni Heaven Markis, kamu sudah mati. Kamu bisa membuang kehormatanmu dan menjadi budaku. Love, love, love. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kekuatan jimat. Mereka berubah menjadi bubuk tulang dan berserakan di tanah. Beberapa ribu istana mayat ditumpuk di tanah. Sementara itu, mayat-mayat yang kuat ditundukkan oleh Bell. Mereka bersujud di tanah dan dengan taat menyembah Tuan Gua pelanggar hukum. Seolah-olah 10 ribu mayat sedang menyembah seorang suci. Pengontrol mayat dari perbatasan utara sangat kuat. Mereka bahkan bisa menaklukkan mayat yang sebanding dengan Juking. Gua tanpa hukum bahkan bukan salah satu yang lebih menakutkan. Aku bertanya-tanya seberapa kuat gua mayat kuno itu. Feng Feiyun memandangi markis yang tertekan lalu ke atas kekejauhan. Seorang lelaki tua mengenakan jubah pengontrol mayat hitam dan putih melayang di langit. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tampaknya tidak melewati masa jayanya sama sekali. Wajahnya yang seperti elang membawa aura dingin. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan penghancur datang dari puncak gunung bandar. Kekuatan ini menyebabkan langit berubah warna dan alam semesta bergetar seolah-olah sebuah bintang jatuh. Bang. Ekspresi Feng Feiyun berubah drastis. Kekuatan ini menyebabkan kakinya tenggelam. Dentang, dia buru-buru menyeka pedang batu putih di tanah dan menekan kedua tangan di gagang pedang. Baru pada saat itulah dia dapat mempertahankan posisi berdirinya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Awan hitam di langit menyebar, dan cetakan telapak tangan besar terbanting, langsung meledakkan master gua pelanggar hukum menjadi kabut darah. Jubah pengejar mayat hitam dan putihnya tercabik-cabik, dan tubuhnya dibanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Kekuatan ini tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan Juking akan ditekan ke tanah. Bang. Bang. Kors Supressing Divine Talisman dan Kors Chasing Bell terlempar, dan dua retakan muncul di permukaannya. Kedua artefak roh pengejar mayat ini hampir hancur. Satu cetakan telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan senjata roh. Semua mayat berlutut di tanah dengan kepala menyentuh tanah sambil gemetaran. Ada ahli tiada taraf di puncak gunung bandar. Feng Feiyun melihat ke bawah gunung. Jejak telapak tangan yang lebarnya ribuan meter tenggelam puluhan meter ke dalam tanah, langsung membentuk lembah yang dalam. Asap tebal mengepul bersamaan dengan getaran hebat, hampir menyebabkan dunia terbalik. Jahat. Wanita jahat. Master gua tanpa hukum berlumuran darah saat dia berjuang untuk merangkak keluar dari lumpur dengan sangat ketakutan. Dia terluka parah. Dia menyingkirkan jimat penakluk mayat ilahi yang rusak dan lonceng pengejar mayat, dan tanpa melihat ke belakang, dia melarikan diri ke arah utara. Dia jatuh beberapa kali di tanah. Seorang master gua dengan posisi tinggi melarikan diri dalam keadaan menyesal. Dia sangat ketakutan sehingga dia lari secepat mungkin. Angin dingin bertiup, menyebabkan salju turun lagi. Seluruh gunung bandar menjadi sunyi. Feng Feiyun mencengkram dadanya kesakitan. Meskipun telapak tangan ini turun dari puncak dan menyerang master gua pelanggar hukum yang berada puluhan mil jauhnya, dia masih terluka. Kekuatan ini terlalu kuat. Energi mayat tertinggi bergema di dunia. Semua mayat sujud dan bersujud. Hanya mayat markis yang tetap berdiri di tepi tebing. Tidak, sosok putih berdiri di lembah di bawah. Matanya acu-ta'acu saat dia melihat ke arah utara. Dia mengenakan baju sirah dewa putih, dan dia tampak seperti seorang musafir yang kesepian melihat jalan pulang yang jauh. Kesepian Feng Chi seperti salju. Itu sunyi dan dingin. Kekuatan ini, aura ini, Feng Feiyun menatap gunung di atas. Itu diselimuti kabut, tapi juga sangat muram. Jangan bilang wanita jahat itu masih di gunung bandar. Cincin roh tak terbatas di jari Feng Feiyun berputar dengan sendirinya. Enam diagram kuno melintas seolah-olah merasakan aura kapal roh perunggu azure. Little Demones bertanya, Bro, apakah kita masih akan pergi ke puncak? Mata Feng Feiyun penuh tekat. Daya tarik misterius menjadi semakin kuat. Dia merenung sebentar sebelum menjawab, Aku harus pergi, kamu tidak boleh. Kekuatan di puncak terlalu kuat. Bahkan jika itu bukan wanita jahat, itu masih akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Namun, Feng Feiyun tidak punya pilihan. Berkali-kali di jalur kultivasi, seseorang harus mendorong diri sendiri ke jurang untuk menemukan terobosan. Oke, aku tidak akan pergi. Bertentangan dengan harapan Feng Feiyun, Little Demones tidak menempel padanya kali ini. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Pikiran gadis kecil ini benar-benar sulit dibaca. Feng Feiyun menatap punggungnya dan merasa bahwa dia merencanakan sesuatu. Tidak mungkin dia takut. Jalan mendaki gunung menjadi jauh lebih tenang. Ada sangat sedikit mayat. Bahkan jika ada beberapa mayat transformasi kedua yang kuat, Feng Feiyun akan menghindari mereka dan mengambil jalan memutar. Ada aura tebal dan menakutkan di puncak gunung. Meskipun tidak terlihat, itu masih ada. Kultifator lain akan ditakuti oleh aura ini. Mereka akhirnya berhasil mencapai puncak gunung bandar. Tempat ini sangat sunyi. Kerumputan dan pepohonan telah berubah menjadi debu sementara lumpur dan batu telah berubah menjadi pasir. Kepingan salju yang jatuh dari langit langsung menguap sebelum sempat menyentuh tanah. Pasir memenuhi langit saat angin sedih menyebabkan rasa sakit di telinga. Seolah-olah mereka telah tiba di padang pasir. Feng Feiyun akhirnya melihat altar kuno. Itu terbuat dari beberapa ribu loh batu besar yang terkubur jauh di dalam pasir. Bahkan angin yang menderu tidak bisa menggerakkan mereka sama sekali. Itu disebut loh batu, tetapi kenyataannya, itu hanyalah potongan-potongan batu yang kasar dan keras. Feng Feiyun berdiri di luar altar dengan tablet batu putih di sebelahnya. Itu tiga kali lebih tinggi dari tubuhnya dan memancarkan aura yang luar biasa. Itu kuno, berat, dan berisi beberapa hal lainnya. Perasaan ini agak tak terlukiskan. Aneh, mungkinkah altar ini diatur menggunakan minor cheng number? Altar ini sangat besar. Bagian dalamnya seperti labirin batu. Bahkan niat ilahi tidak bisa menembusnya. Ada pola aneh yang tersembunyi di dalamnya. Di mata orang lain, altar ini hanyalah deretan tablet batu, tetapi dengan penglihatan Feng Feiyun, dia dapat melihat bahwa itu tidak biasa. Feng Feiyun duduk dalam pose meditasi di tanah dan ingin menggunakan nomor perubahan kecil untuk mengaturnya. Namun, di depan altar, terjadi badai pasir. Cahaya biru keluar dari kedalaman altar. Cincin roh tak terbatas bergetar hebat dan hampir terbang dari tangannya. Ada seseorang di dalam altar. Mungkinkah wanita jahat benar-benar memahami dao di dalamnya? Feng Feiyun tidak bisa menenangkan pikirannya dan perlahan melangkah ke altar. Ledakan. Hanya satu langkah ke depan menyebabkan bintang-bintang berubah dan langit dan bumi terbalik. Badai membawa badai pasir dan menghantam tubuh Feng Feiyun. Menghempaskannya. Ketika dia mendarat lagi, dia tidak tahu di mana dia berada di altar. Feng Feiyun baru saja menstabilkan dirinya, tetapi dia terkejut dan dengan cepat mundur selangkah. Itu benar-benar dia. Sosok anggun sedang duduk dalam pose meditasi di tanah, mengambang di atas pasir. Seolah-olah dia sedang duduk di atas teratai ilahi. Dia tidak jauh. Meskipun itu hanya punggungnya, tidak salah lagi dia. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam kecemerlangan biru. Dia menjadi halus dan bersemangat dengan persona jahat dan aura abadi. Dua kekuatan yang sangat berlawanan berkumpul di tubuhnya. Kapal Azure Spirit kecil mengambang di telapak tangannya. Tangannya mengandung kekuatan maha-maha. Itu seperti lautan tanpa batas. Kapal Azure Spirit ada di telapak tangannya untuk memblokir serangan. Cahaya bintang jatuh dari langit dan menimpa kapal Azure Spirit serta tubuhnya. Keduanya menyatu bersama. Persetan, sangat tidak tahu malu, dia sebenarnya sedang menyempurnakan bejana. Dia mencuri batu daumisasi dan sekarang dia ingin menyempurnakan wadahnya. Kenapa dia tidak menjadi bandit saja? Feng Feiyun sangat marah, tapi dia tidak mengutuk dengan keras. Dia mulai memikirkan bagaimana cara mengambil kembali vessel itu. Ini adalah Saint Treasure, jadi dia harus mengambilnya kembali berapapun harganya. Altar kuno ini mengandung kekuatan misterius. Terlebih lagi, itu telah diatur ulang oleh wanita jahat. Dia bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan altar. Meskipun dia tampaknya sepenuhnya fokus untuk menyempurnakan kapal, dia akan menggunakan gerakan membunuh yang kejam setiap kali seseorang mengganggunya. Tuan Gua tanpa hukum adalah contoh terbaik. Dia sedang duduk dalam pose meditasi tidak jauh dari Feng Feiyun, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul beberapa ratus meter jauhnya. Nyatanya, dia tidak bergerak sama sekali dari awal sampai akhir. Mengecilkan bumi menjadi beberapa inci, begitu dekat namun dunia terpisah. Murid Feng Feiyun seperti bola api. Dia bisa dengan jelas melihat Rune di tanah. Meskipun dia bisa melihatnya, dia tidak bisa menguraikannya karena itu diukir oleh wanita jahat. Dia diam-diam bersuka cita bahwa dia tidak meluncurkan serangan diam-diam sebelumnya. Meskipun wanita jahat itu tampaknya tidak jauh darinya, mereka sebenarnya terpisah beberapa ribu meter. Ini adalah teknik ilahi yang bahkan Heavenly Phoenix Gazette tidak akan bisa melihatnya. Jika dia tidak bisa mematahkan teknik ini, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhnya. Merebut kapal secara paksa pada saat ini tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Lebih baik meningkatkan kultivasinya secara rahasia dan menunggu kesempatan. Begitu ada perubahan, kesempatan Feng Feiyun akan tiba. Karena kamu memahami dao, aku akan meminjam dao kamu untuk mencuri buah dao kamu. Feng Feiyun duduk di sebelah monolit yang mengjulang tinggi. Dia mulai mempelajari untayan hukum dao di dalam altar dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Altar kuno mengandung kekuatan misterius. Sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang mampu memahami hukum dao di dalamnya. Namun, wanita jahat itu brilian dan benar-benar menemukan sumber kekuatan altar. Dia bahkan tidak bisa duduk di sini untuk waktu yang lama. Dia memahami dao sambil menyempurnakan bejana pada saat yang sama. Saat ini, Feng Feiyun ingin menggunakan hukum rahasia Phoenix untuk mencuri sehelai buah dao miliknya untuk meningkatkan kultifasinya. Bab 282 Dari mana datangnya kekuatan altar kuno? Orang biasa tidak dapat memahami atau menghitungnya, tetapi wanita jahat telah menemukan kekuatan misterius ini dan menyempurnakannya ke dalam tubuhnya. Feng Feiyun duduk di tepi altar dan mencuri buah dao yang telah dia keluarkan. Meski hanya bisa mencuri sehelai, itu sudah sangat bermanfaat. Pernah ada orang yang bermeditasi di altar ini selama satu malam. Kultifasinya melonjak dari pencapaian besar basis dewa ke tingkat Raja Raksasa. Dari sini, orang bisa melihat seberapa besar kekuatan altar itu. Ledakan Untayan hukum dao tak terlihat mengalir ke tubuhnya dan diringkas menjadi niat ilahi ke-9 dalam pikirannya. Itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari satu jam, kultifasinya maju selangkah lagi dan membentuk niat ilahi ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari pencapaian besar Godbes. Ini adalah kekuatan altar kuno. Pangkalan dewa puncak adalah dunia yang hebat. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada level ini sepanjang hidup mereka. Bahkan para tetua sekte berada di level ini. Tanpa sepuluh niat ilahi, seseorang tidak dapat mencapai pangkalan dewa pencapaian besar. Pada akhirnya, mereka yang bisa mencapai pencapaian besar pangkalan dewa hanya sedikit dan jarang. Bahkan tempat suci nomor satu di dunia, Pagodawan Siang, memiliki kurang dari 300 pembudidaya basis dewa pencapaian besar. Hanya 300 dari 100 ribu jenius teratas, seberapa rendah kemungkinan ini. Di tempat lain, kultifator basis dewa pencapaian besar bahkan lebih langka. Bahkan jika mereka memang ada, mereka berasal dari generasi sebelumnya. Mereka akan berkultifasi selama 60 hingga 70 tahun atau bahkan lebih dari 100 tahun sebelum mencapai pencapaian besar Godbes. Misalnya, klan seperti Feng memiliki beberapa ratus tetua di alam pangkalan dewa, termasuk basis dewa pencapaian awal, menengah, puncak, dan besar. Namun, mereka bahkan tidak memiliki 10 sesepuh pangkalan dewa pencapaian besar. Klan Feng sendiri memiliki 16 cabang, jadi berapa banyak pembudidaya yang mereka miliki. Ada lebih dari 1 juta dari mereka, tetapi kurang dari 10 bisa mencapai pencapaian besar Godbes. Kemungkinan ini sangat rendah. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya mencapai pencapaian besar basis dewa. Begitu seseorang mencapai pencapaian besar pangkalan dewa, itu sama dengan melangkah ke tahap baru dan mengambil langkah pertama ke dunia para ahli. Feng Feiyun telah memadatkan sembilan niat ilahi pada saat ini. Dia hanya membutuhkan satu lagi untuk mencapai pencapaian besar Godbes. Apa yang disebut basis dewa pencapaian besar ini juga merupakan pencapaian besar dari niat ilahi seseorang. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mencuri buah dawa wanita jahat dan mencapai pencapaian besar basis dewa sekaligus. Jika tidak, dengan kecepatan kultivasi normalku, aku akan membutuhkan 2 tahun untuk mencapai pencapaian besar basis dewa. Hati Feng Feiyun dipenuhi dengan urgensi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Fenomena langit telah memanifestasikan, naga melahap surga, penjaga tertinggi hati. Kalau begitu, tidak lama lagi, seluruh dunia akan menjadi 10 kali lebih kacau daripada sekarang. Di tengah peperangan, jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka hanya akan menjadi semut di bawah kaki orang lain, dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Tujuan Feng Feiyun adalah untuk menembus pangkalan dewa pencapaian besar dan mencapai mandat surga tingkat pertama dalam 3 tahun. Jika pencapaian besar basis dewa adalah langkah pertama ke dunia para ahli, maka mandat surga tingkat pertama adalah jalan yang benar. 3 tahun ini adalah pertempuran daftar ratusan pagoda, serta pertempuran Feng Feiyun sendiri. Bam! Niat ilahi ke-10 sangat sulit untuk dipadatkan. Itu telah hancur 87 kali. Setiap kali, itu akan pecah lagi tanpa stabilitas apapun. Terlalu sulit untuk mencapai pencapaian besar God Base. Meskipun pemahaman besar Feng Feiyun tentang dao surgawi, dia masih tidak bisa memadatkannya dalam waktu singkat. 2 hari berlalu Wanita jahat sedang duduk dalam posisi meditasi di tengah altar sementara Feng Feiyun duduk di tepi. Keduanya membentuk formasi segitiga. Yang satu memahami dao sementara yang lain mencuri. Aku sudah memadatkannya 3400 kali, dan aku masih tidak berhasil. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Feng Feiyun dengan tegas bangun dari meditasinya dan membuka matanya. Dia tidak ingin menyingkat niat ilahi ke-10. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan berhasil. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada sembilan niat ilahi lainnya. Mungkin aku bisa menggunakan minor cheng number untuk mencoba memadatkan niat suci. Ada dao tak terlihat di dalam altar yang mengalir ke tubuh Feng Feiyun. Namun, dia tidak memadatkan niat ilahi ke-10. Sebaliknya, dia membiarkan hukum dao masuk ke sembilan niat ilahi lainnya. Jumlah perubahan kecil adalah 40, tetapi hanya ada sembilan niat ilahi di dalam tubuh Feng Feiyun. Dengan demikian, Feng Feiyun membuat keputusan berani dan membagi sembilan niat ilahi menjadi 40 kelompok kecil. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika dia tidak hati-hati, maka niat suci-nya akan hancur dan dia akan jatuh ke pangkalan dewa perantara. Namun, dia tidak melakukan ini secara membabi buta. Alasan mengapa orang lain dapat mencapai pencapaian besar setelah mengolah 10 niat ilahi dan tidak dapat mengolah lebih banyak adalah karena jiwa manusia dibagi menjadi 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisik dengan total 10 jiwa. Karena itu, menumbuhkan 10 niat ilahi setara dengan pencapaian besar basis dewa. Namun, Feng Feiyun berbeda. Dia tidak hanya memiliki jiwa manusia, tetapi dia juga memiliki jiwa burung phoenix. Jiwa burung phoenix tiga kali lebih kuat dari manusia. Jiwa manusia memiliki 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisik. Jiwa burung phoenix memiliki 9 jiwa spiritual dan 21 jiwa fisik. Dengan demikian, Feng Feiyun bisa menumbuhkan 40 niat ilahi. Tentu saja, ini hanya hipotesis karena tidak pernah ada situasi di mana jiwa manusia dan jiwa burung phoenix hidup berdampingan dalam tubuh yang sama. Dia pasti kasus pertama. Ini juga di mana dia berbeda dari yang lain. Dari titik ini dan seterusnya, akan ada perbedaan dalam kultifasinya. Feng Feiyun harus menjelajah dan menjelajah sendiri. 40 niat ilahi, kultifator lain bahkan tidak berani memikirkannya. 40 niat ilahi sudah 4 kali lebih banyak dari orang biasa. Jika dia benar-benar bisa mengolah 40 niat ilahi, maka itu tidak akan sesederhana 4 kali lebih kuat dari orang biasa. Ini bukan penjumlahan atau pengurangan, itu berlapis-lapis. Biasanya, bahkan jika dia punya ide gila, Feng Feiyun tidak akan sembarangan mencobanya karena itu membutuhkan energi roh yang sangat besar sebagai fondasinya. Bahkan jika dia menyiapkan 100 batu roh misterius sejati, itu masih belum cukup. Namun, saat ini, dia berada di dalam altar dan bisa mencuri buah dao wanita jahat untuk digunakan sendiri. Ini hanya menjarah tanpa akhir, jadi Feng Feiyun tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Jadi, dia membuat keputusan gila ini. 9 niat ilahi telah dijarah oleh wanita jahat, jadi kali ini, dia akhirnya membalas dendam. 9 niat ilahi dibagi menjadi 40 kelompok kecil. Niat ilahi secara alami tidak dapat dibagi. Dalam keadaan normal, begitu mereka terbagi, mereka akan segera menghilang dan berubah menjadi untayan kabut biru. Namun, 40 niat ilahi ini disalurkan oleh Feng Feiyun menggunakan angka perubahan kecil. Hukum dao terus mengalir ke dalamnya seolah-olah mereka berlipat ganda tanpa akhir. Tidak hanya mereka tidak menghilang, mereka menjadi lebih kuat. Ini seperti mengasuh 40 embryo menjadi bayi. Mereka kemudian akan tumbuh untuk hidup mandiri dan bahkan berkultivasi secara mandiri. Ini adalah proses yang panjang. 7 hari lagi berlalu. 40 niat ilahi telah berlipat ganda. Mereka mulai menetas seperti telur dan memadat menjadi 40 sosok manusia kecil yang memancarkan cahaya biru. Mereka mengatur diri mereka menjadi diagram perubahan kecil dalam pikirannya seperti 40 permata yang tertanam dalam kain hitam. Pola susunannya sangat mirip dengan susunan batu-batu besar di atas altar. Di dalam pikirannya, 40 niat ilahi melayang seperti langit berbintang. Energi roh mereka seperti nebula yang menembus langit. Apakah, apakah ini pencapaian besar God Best? Feng Feiyun tidak tahu sejauh mana kekuatannya saat ini telah tumbuh. Dia hanya tahu bahwa energi roh di dantiannya telah menjadi beberapa kali lebih murni. Itu memenuhi seluruh dantian dan seluruh tubuhnya. Setiap selnya dipenuhi dengan energi roh. Ledakan. Tiba-tiba, sembilan meridian di dada Feng Feiyun terbuka seperti sumbat botol berharga yang dicabut. Energi roh yang membengkak di tubuhnya dengan gila-gilaan keluar dan menyatu dengan dunia. Ukuran dantian seseorang terbatas, tetapi dunia tidak terbatas. Jika seseorang ingin mengakomodasi lebih banyak spiritual ki, mereka harus menjadikan dunia dantian mereka sendiri sehingga mereka dapat memobilisasi ki spiritual di dunia kapan saja dan membuatnya masuk ke tubuh mereka untuk digunakan sendiri. Sembilan meridian yang baru saja dibuka adalah jembatan yang menghubungkan dantian dan dunia. Untuk benar-benar mencapai pencapaian besar God-Best, seseorang tidak hanya harus menumbuhkan sepuluh niat ilahi, tetapi juga membuka meridian dalam tubuh seseorang untuk menghubungkan dantian dan dunia. Sepuluh niat ilahi untuk menciptakan dunia dan menghubungkan meridian dengan energi roh yang tak ada habisnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat dianggap sebagai basis dewa pencapaian besar. Tentu saja, basis dewa pencapaian besar juga memiliki level yang berbeda. Kuncinya adalah jumlah jembatan yang menghubungkan dunia. Dengan kata lain, jumlah meridian dibuka. Tubuh memiliki 360 meridian. Sejak lahir, semuanya 360 tertutup, dan tubuh manusia juga tertutup. Hanya dengan pencapaian besar, basis dewa seseorang dapat membuka meridian ini. Saat ini, Feng Feiyun hanya membuka 9 meridian. Masih ada 351 lagi yang masih ditutup, sehingga potensi masa depannya tidak terbatas. Setiap meridian yang terbuka akan meningkatkan kekuatannya sedikit. Setelah semua 360 meridian dibuka, seseorang dapat menjalani kesengsaraan bumi untuk mencapai mandat surga tingkat pertama. Wah! Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ini adalah pencapaian besar basis dewa dan niat ilahi. Tubuh terhubung ke dunia dengan sumber energi roh yang tak ada habisnya yang tidak akan pernah kering. Pada level apa kekuatanku saat ini, Feng Feiyun merasa bahwa dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari basis dewa pencapaian besar lainnya. Lagi pula, ketika dia masih berada di puncak pangkalan dewa, dia sudah bisa membunuh beberapa pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar yang lebih lemah. Tapi sekarang, dia bisa mengolah 40 niat ilahi. Meskipun dia masih berada di pangkalan dewa pencapaian besar, kecakapan pertempurannya tidak lagi dapat diukur dengan pangkalan dewa pencapaian besar biasa. Tebasan pertama Raja Naga Feng Feiyun memadatkan pisau di salah satu telapak tangannya. Gelombang pedang putih terbang dengan bentuk naga ilahi. Itu meraung di udara dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Feng Feiyun tidak bisa sepenuhnya memahami tebasan pertama seni Sabre Raja Naga. Sekarang, dia secara alami memahaminya dan mencapai tingkat ke-10. Satu tebasan dapat dengan mudah membunuh beberapa pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar. Bab 283 40 niat ilahi melayang di benaknya dan mengatur diri mereka menjadi altar perubahan kecil seperti 40 bintang dalam kegelapan, terutama menyilaukan alam apa ini. Bahkan Feng Feiyun tidak bisa memberikan jawaban. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang dapat menumbuhkan 40 niat ilahi. Manusia adalah 10 niat ilahi. Phoenix adalah 30 niat ilahi. Naga sejati adalah 33 niat ilahi. Basis dewa pencapaian besar dengan 9 meridian terbuka dan 351 lainnya. Jalur kultivasi adalah tentang mengumpulkan fondasi seseorang. Kultivasi itu sulit, dan bagian tersulit adalah level awal. Alam roh adalah level awal, yayasan abadi adalah level awal, dan pangkalan dewa juga merupakan level awal. Untuk dapat melampaui tiga alam kecil ini, maka seseorang dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Namun, sejak zaman kuno, ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dengan lebih dari 1 triliun keberadaan, tetapi sangat sedikit yang bisa mencapai level awal. Basis dewa juga yang paling sulit. Siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang terjebak di level ini selama puluhan tahun tanpa bisa menerobos. Bakat mereka terbuang percuma, dan pada akhirnya, mereka mati karena usia tua seperti manusia. Landasan pertama kultivasi terlalu sulit untuk disempurnakan. Pangkalan dewa adalah langkah paling penting bagi para pembudidaya. 10.000 tahun kultivasi dimulai dari tanah, tetapi semuanya akan dihancurkan oleh pangkalan dewa. Feng Feiyun perlahan menghela nafas. Tiba-tiba, matanya mengeluarkan secercah cahaya. Pencapaian besar basis dewa adalah ambang batas. Sekarang setelah dia melewatinya, dia akan mencapai level yang sama sekali baru. Di depannya adalah meridian penyulingan, dan kesengsaraan bumi. Begitu dia melewati dua tantangan ini, dia akan dapat merebut kehendak surga dan hidup selama 500 tahun. Sejak saat itu, dia bisa menjelajahi Laut Utara dan Canggu Barat. Di atas langit, ada banyak bintang. Sungai bintang membentang melintasi langit dan menghubungkan kedua bintang. Dua meteor terbang dari langit utara menuju Gunung Banda. Dalam sekejap mata, mereka mendarat tepat di luar altar. Dua aura agung juga turun seperti dua binatang buas dari zaman purba yang menerobos penghalang waktu untuk datang ke dunia ini. Itu mereka, Feng Feiyun dengan cepat mundur selangkah. Pasir kuning naik dari tanah dan menciptakan pusaran air untuk menyembunyikan diri. Tubuhnya menghilang ke dalam pasir. Wanita jahat juga merasakan dua aura ini, tetapi dia hanya terbangun dari kultivasinya. Tubuhnya tetap tidak bergerak saat dia duduk dalam posisi meditasi dengan mata tertutup. Cahaya bintang yang memenuhi langit menyinari tubuhnya, tetapi dia terus memadatkan kapal roh perunggu. Bahkan sudut matanya tidak berkedut. Tiga mayat memutus dao. Pertama, tiga mayat dibagi, lalu tiga mayat dikumpulkan. Ketika tiga mayat dikumpulkan, mereka dapat memutuskan dao surgawi. Di luar altar pengorbanan, pegunungan terasa dingin dan berangin, dan malam dipenuhi salju putih. Kepingan salju itu seperti bulu angsa, melayang turun dari langit berbintang yang gelap. Kepingan salju yang jatuh membuat keheningan malam yang mematikan semakin sunyi dan indah. Xiao Nuolan sedang memegang payung kertas minyak saat dia berdiri di luar altar. Dia mengenakan pakaian dalam ketat berwarna putih yang menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan mempesona. Dia mengenakan jubah salju merah besar. Di kanannya mengapung sebuah istana yang terbuat dari tulang putih. Keempat pintu istana dibuka, dan tidak ada aura mayat yang menyengat. Sebaliknya, itu diisi dengan aura roh surgawi. Menghirupnya saja akan mengeluarkan aroma yang manis dan mempesona. Kamu juga keluar dari menara tak terukur. Mata indah wanita jahat itu tertutup saat pikirannya tetap tenang. Kulit putih giyoknya memiliki cahaya hijau. Bulu matanya yang panjang bergetar, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia melanjutkan, Saya ingin menyelesaikan transformasi mayat kelima sebelum kembali ke menara tak terukur untuk mencuri fondasi dao Anda. Saya tidak berharap Anda melarikan diri sendiri. Menara tak terukur tidak bisa menghentikanmu, jadi secara alami juga tidak bisa menghentikanku. Kamu adalah mayat jahatku, jadi inilah saatnya bagimu untuk kembali ke tubuh aslimu. Penampilan Xiaonuolan awalnya sedikit berbeda dari wanita jahat, tetapi setelah beberapa saat tidak melihatnya, penampilannya telah berubah sedikit. Dia terlihat persis sama dengan wanita jahat. Jika mereka berdua berdiri berdampingan, sangat sedikit orang yang bisa membedakan mereka. Siapakah mayat jahat itu? Siapakah tubuh yang sebenarnya? Daomu telah mundur. Mayat jahat juga merupakan tubuh yang sebenarnya, dan tubuh yang sebenarnya juga adalah mayat jahat. Di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati. Saya lebih kuat dari Anda, jadi saya adalah tubuh yang sebenarnya. Wanita jahat memiliki aura dominan yang membawa aura jahat. Seolah-olah seluruh langit yang tinggi akan berlutut di depan kakinya. Orang bajik menaklukkan orang lain dengan kebajikan, sementara orang jahat menaklukkan orang lain dengan kekuatan. Us! Wanita jahat itu membuka matanya. Upil hitamnya seperti dua lubang hitam yang dalam. Cahaya bintang di langit terdistorsi dan terbang ke arah matanya menuju bagian luar altar. Xiao Nuolan menutup payung kertas minyak, dan dengan ujung jarinya, dia mengaktifkan cahaya bintang yang bisa menghancurkan apapun. Sosok anggunnya terbang keluar dan melangkah ke altar kuno. Dia menginjak tablet batu, dan dia tampak seperti burung bango abadi yang turun ke atas gunung dewa. Ledakan! Telapak tangannya membawa beberapa gunung. Dengan membalik telapak tangannya, seluruh dunia seakan terangkat dan ditekan ke arah altar. Seolah ingin meratakan gunung banda dengan satu telapak tangan. Tubuh asli juga kuat hingga level ini. Feng Feiyun bersembunyi di bawah tablet batu sambil menggunakan cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia masih merasakan ancaman kematian. Dia bisa dibunuh oleh seutas energi kapan saja. Untungnya, altar ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan tidak hancur bahkan setelah bertahun-tahun. Bahkan kultivasi menakutkan wanita jahat dan Xiao Nuolan tidak dapat mengguncang tablet batu ini. Ledakan! Istana yang melayang di langit juga menyerbu masuk dan menyerang wanita jahat itu. Kekuatannya benar-benar membalikkan pemahaman Feng Feiyun sebelumnya. Itu sebanding dengan tubuh asli Xiao Nuolan. Istana terbakar dalam api. Ini adalah api mayat transformasi keempat. Itu tidak ada habisnya dan berubah menjadi mayat raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu serangan, gunung banda dengan radius 300 mil bergetar dan tenggelam sejauh 3 meter. Good course, kamu juga ada di sini. Baiklah, aku akan menyempurnakan kalian semua malam ini untuk membantuku mencapai grendau. Tubuh wanita jahat menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat tangannya dan awan di langit berkumpul. Telapak tangan raksasa terbanting dari langit. Ini adalah telapak tangan jahat dengan kekuatan untuk mengubah bumi. Itu bisa menghancurkan sungai besar hanya dengan satu telapak tangan. Xiao Nuolan dan Istana Tulang Putih bekerja sama, masing-masing menggunakan jurus pembunuh mereka sendiri. Dua semburan melonjak ke langit dan memecahkan jejak layar surgawi. Gemuruh. Petir tak berujung memancar dari puncak gunung banda dan mengenai radius 1000 mil. Adegan ini terlalu menakutkan. Langit dalam jarak 1000 mil dipenuhi guntur dan kilat, seperti penciptaan dunia di era purba. Siapapun yang menonton pemandangan ini dari jarak 1000 mil akan berpikir bahwa seluruh dunia akan dihancurkan dan langit dan bumi akan runtuh. Bagian dalam altar bahkan lebih kacau. Meskipun wanita jahat meninggalkan rune jahat untuk melindungi beberapa tempat, itu masih tidak bisa menghentikan kekuatan penghancur ini. Feng Feiyun bersembunyi di balik tablet batu dengan rune jahat di sekelilingnya. Dia bahkan membungkus enam diagram cincin roh tak terbatas di tubuhnya. Namun, tubuhnya masih tertusuk arus, meninggalkan enam lubang berdarah. Ledakan. Wanita jahat itu akhirnya berdiri. Sosoknya seindah ular iblis. Hanya satu injakan di tanah menyebabkan gunung banda terbelah dari pinggang ke bawah. Setengah dari gunung raksasa itu terbang lurus ke langit. Gunung banda sangat besar, tapi tidak bisa menahan satu hentakan darinya. Itu pecah menjadi dua bagian dan terbang lurus ke langit seperti puncak dewa. Itu menembus awan dan langsung ke sembilan langit. Sangat mengerikan. Feng Feiyun menemukan dirinya terbang ke langit. Dia sekarang beberapa ribu meter di atas tanah dan di atas awan. Ketiga mayat itu masih bertarung. Mereka terbang lebih tinggi dan terpisah dari altar dan gunung. Seolah-olah mereka terbang keluar dari langit dan menuju bintang-bintang. Tentu saja, ini hanya ilusi visual karena jarak bintang terlalu jauh. Wanita jahat mengeluarkan kapal roh perunggu azure. Awalnya seukuran telapak tangan, tapi menjadi raksasa. Delapan belas layar besi tampak seperti delapan belas diagram dewa saat mereka berkibar tertiup angin. Adegan dari Yellow Springs muncul kembali. Ini adalah penampilan sebenarnya dari kapal itu. Xiao Nuolan dan Istana Tulang Putih tidak memiliki cara untuk melawan ketika kapal roh perunggu azure dipanggil. Darah mereka bercecaran di mana-mana, mewarnai altar batu putih menjadi merah. Wanita jahat memiliki keunggulan mutlak. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan Xiao Nuolan dan Istana Tulang menjadi bubuk. Kesempatanku ada di sini, ambil kembali wadahnya. Feng Feiyun memuntahkan seteguk darah dan menggunakan darahnya sendiri untuk mengukir formasi kuno di tanah untuk mengambil kembali bejana itu. Xiao Nuolan dan mayat baik tidak lemah. Wanita jahat mampu menekan mereka semua karena vesel. Ini adalah momen paling penting baginya untuk mengendalikan kapal, dan itu juga satu-satunya kesempatan bagi Feng Feiyun untuk mengambil kembali kapal itu. Inti dari kapal itu adalah diagram sungai kuda naga. Itu melayang di atas bejana seperti awan ilahi. Diagram sungai kuda naga, di sisi lain, turun dari cincin roh tak terbatas. Cincin roh tak terbatas dan enam diagram kuno semuanya memiliki hubungan yang tak terlukiskan dan halus. Apa yang perlu dilakukan Feiyun sekarang adalah menggunakan cincin roh tak terbatas untuk secara paksa mengingat diagram sungai kuda naga untuk mendapatkan kembali kendali kapal roh azure. Menarik. Cincin roh tak terbatas tiba-tiba terbang ke langit dan berputar dengan cepat, mengeluarkan suara yang mengerikan. Enam diagram muncul di Yi Yi dan berisi kekuatan kuno dan agung. Enam sinar cahaya melonjak ke langit. Diagram sungai naga kuda di kapal roh ditarik menjauh dari kendali wanita jahat dan terbang menuju altar di bawah. Ekspresi wanita jahat berubah saat dia dengan dingin menatap ke bawah. Dia langsung melihat seorang pemuda berbaju putih berdiri di atas altar. Dia mengulurkan tangan dan meraih vesel itu, lalu dia menekannya ke dantiannya. Seluruh proses tampak semulus air yang mengalir. Seolah-olah begitulah seharusnya, dan ini adalah situasi yang paling normal. Ledakan. Jedah kecil wanita jahat memberi Xiao Nuolan dan istana kesempatan. Pertempuran antara mereka bertiga tiba-tiba terbalik. Sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan seperti bintang yang meledak. Cahaya ini menyebabkan penglihatan Feng Feiyun menjadi gelap. Tiba-tiba, kekuatan besar datang dari bawah kakinya. Tubuh besar gunung bantuan jatuh dari langit lagi. Dengan, boom, itu terhubung ke puncak asli yang rusak. Kepala Feng Feiyun menjadi berat saat dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, sudah satu bulan kemudian. Ia masih berada di puncak gunung bandar, masih di dalam altar kuno. Bah, bah, Feng Feiyun merangkak keluar dari pasir kuning yang tebal dan memuntahkan seteguk pasir. Dia duduk di tanah dan terengah-engah, masih hidup. Luf. Sebelum Feng Feiyun bisa duduk, dia tiba-tiba melompat dan mundur tiga langkah. Tepat di sebelahnya adalah mayat wanita. Separuh tubuhnya terkubur di pasir sementara separuh lainnya terbuka. Seluruh tubuhnya telanjang, hanya kaki ramping seputih salju yang terlihat. Tatapan Feng Feiyun bergerak ke atas dan melihat sepasang kaki seputih teratai salju. Kemudian, dia melihat betis yang kencang, lalu paha yang bundar, dan kemudian ditutupi oleh pasir kuning. Terakhir, ada leher yang ramping dan seksi serta wajah yang sangat familiar, wajah seindah lukisan. Namun, setelah melihat wajah ini, Feng Feiyun mau tidak mau mundur tiga langkah. Dia menunggu sampai dia yakin dia tidak merangkak keluar dari pasir sebelum menarik napas dalam-dalam. Bab 284. Itu adalah mayat wanita, mayat wanita tanpa cacat. Dia berbaring di pasir kuning, telanjang bulat. Separuh dari tubuhnya yang lembut dan halus terkubur, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Payudaranya yang menggerahkan, perutnya yang rata, dan pinggangnya yang ramping seperti ular yang cantik. Matanya tertutup rapat, dan bulu matanya terlihat jelas. Bibir mayat perempuan itu seharusnya pucat, tetapi bibirnya sangat berkilau dan lembab. Feng Feiyun adalah orang jahat, dan dia telah menjadi orang jahat sejak masih muda. Dia telah bermain dengan terlalu banyak wanita, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tertarik pada mayat. Bahkan jika mayat wanita ini sangat anggun dan indah, dia tidak akan memiliki keinginan sedikitpun. Ini di masa lalu. Meskipun dia masih sangat yakin bahwa dia adalah seorang pria dengan selera yang baik, dan bahwa dia tidak akan pernah membungku untuk mayat wanita, tubuhnya sedikit di luar kendali. Darah di tubuhnya mendidih, dan api jahat yang tebal membakar di bawah perutnya. Beberapa hal yang seharusnya tidak aktif telah mengeras. Dosa terbesar seorang pria bukanlah memperkosa seorang wanita dan tidak bertanggung jawab, tetapi memperkosa seorang wanita yang seharusnya tidak diperkosa secara tidak rasional. Feng Feiyun secara alami adalah orang yang rasional, karena dia memiliki 40 niat ilahi. Jika dia benar-benar berhubungan seks dengan mayat wanita yang terkubur di pasir kuning, tidak hanya akan terasa hambar, tetapi juga akan mempermainkan hidupnya. Tangan Feng Feiyun dengan ringan memukul bagian belakang kepalanya, dan dia menghela nafas panjang. Dia dengan paksa menekan nafsu di tubuhnya, dan dengan hati-hati berjalan untuk menggalinya dari pasir. Tubuhnya luar biasa dingin, bahkan lebih dingin dari butiran salju di luar. Saat jari-jarinya menyentuh pahanya yang seksi, itu sangat halus, sangat elastis, dan memberinya perasaan yang menggelitik. Feng Feiyun benar-benar ingin mencubit pahanya dengan keras untuk melihat betapa elastisnya paha itu, tetapi pada akhirnya, dia menolak. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa elastis paha wanita, mereka tidak akan se-elastis payudara wanita. Secara alami, Feng Feiyun telah meremas banyak payudara sebelumnya. Ada yang keras dan penuh seperti babi guling putih, ada yang kecil dan indah seperti buah persik madu, dan ada yang luar biasa besar. Dia hanya bisa memegang setengah dari mereka dengan satu tangan. Ini terlalu merepotkan, dan tidak sebagus buah persik madu atau babi guling. Feng Feiyun secara alami tidak sengaja mencubit payudara wanita di tanah. Dia selalu merasa bahwa pria yang mencubit payudara mayat wanita sangat mesum dan tidak berasa, jadi dia tidak melakukannya. Dia hanya menatapnya sedikit lebih lama. Tatapannya serius, dan dia bahkan menahan nafas. Pada akhirnya, mayat perempuan ini benar-benar digali dari pasir kuning. Tidak ada satupun jejak kehidupan di tubuhnya. Tubuhnya yang ramping tinggi dan ramping, sekitar 1,8 meter, dan tingginya hampir sama dengan Feng Feiyun. Jika seorang wanita lebih tinggi, mereka akan memiliki lebih banyak temperamen, dan akan lebih seksi, membuat mereka lebih terlihat seperti seorang ratu. Apakah dia wanita jahat atau dia Xiao Nuolan yang asli? Feng Feiyun mengenakan jubah daois putih di mayat itu. Karena tingginya mirip dengan Feng Feiyun, jubah itu hampir tidak cocok dengan sosoknya. Namun, itu sedikit lebih lebar karena tubuhnya terlalu ramping. Tentu saja, ada beberapa tempat yang sangat tidak alami. Misalnya payudaranya. Payudaranya adalah payudara pigi kecil ceria khas yang merentangkan kerah pakaiannya. Jika dia menurunkan tubuhnya sedikit, payudaranya mungkin akan terbuka. Tentu saja, ini juga karena Feng Feiyun tidak mengenakan bra padanya. Mau bagaimana lagi karena Feng Feiyun tidak memiliki bra di batu spasialnya, dan dia tidak memiliki hobi mengoleksi bra. Suara mendesing. Feng Feiyun mengenakan ikat pinggang padanya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia adalah murid perempuan standar pagoda, seorang kakak perempuan seksi dan memikat yang tidak mengenakan bra. Aku tidak peduli apakah dia wanita jahat atau siaonwolan. Bagaimanapun, dia mati tanpa jejak kehidupan. Ayo gali lubang dan kubur dia. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah melakukan keadilan padanya. Paling tidak, dia tidak menguburnya telanjang dan tidak menjual tubuhnya di punggungnya. Jika dia melakukannya, dia pasti bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Pengontrol mayat yang tak terhitung jumlahnya dan master harta karun jahat akan berjuang untuk membeli mayat seorang ahli yang melebihi level Giant King. Bahkan jika mereka harus bangkrut, mereka masih bisa membelinya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan memeluk pahannya yang lembut untuk menggendongnya di punggungnya. Kaki-kaki ini, sebenarnya sangat elastis. Sayangnya, itu adalah mayat perempuan. Alangkah baiknya jika dia bisa hidup kembali. Ah, jangan. Feng Feiyun membawa mayat itu keluar dari altar kuno. Di luar masih turun salju. Malam kelabu dan udara dingin. Kepingan salju jatuh di atas kepala Feng Feiyun serta rambutnya yang panjang. Mereka tidak meleleh seperti bunga dandelion yang jatuh di kepalanya, menciptakan pemandangan yang indah. Dia tidak membawanya menuruni gunung bandar dan meletakkannya di tanah bersalju. Feng Feiyun menggali melalui salju tebal dan menggunakan pedang batunya untuk menggali lubang sambil menghela nafas. Tidak masalah apakah kamu siaonuolan asli atau mayat jahat. Bahkan jika kamu secantik bunga, bahkan jika kamu tak terkalahkan, jadi apa? Pada akhirnya, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Ini adalah takdir langit, begitu pula kehidupan manusia. Saya orang baik, tapi kalau ketemu orang lain. He he, kamu sengsara. Kamu pasti diperkosa, lalu dicambuk, lalu diperkosa, lalu dicambuk lagi. Feng Feiyun selesai menggali dan berbalik untuk menemukan bahwa mayat perempuan itu telah menghilang ke udara. Hanya ada jejak dirinya tergeletak di sana, bahkan tidak ada satupun jejak kaki. Apa? Lelucon macam apa ini? Angin dingin bertiup. Feng Feiyun menggigil dan merasakan sedikit sakit di bagian belakang kepalanya. Seolah-olah hantu jahat berdiri di belakangnya dan menatap tulang punggungnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa dia sudah berdiri di belakangnya. Dia hanya berjarak setengah meter dari Feng Feiyun. Dia bisa melihat salju di bulu matanya dan bahkan bayangannya sendiri di matanya. Hehehe, yang mana? Kamu kok berdiri, benar-benar selamat. Dahi Feng Feiyun dipenuhi keringat dingin. Senyumnya lebih jelek daripada menangis. Aku hanya bercanda. Jangan lihat aku karena aku orang yang jujur. Lihat, aku bahkan membantumu mengenakan pakaianmu dan menggali lubang untukmu. Bah-bah, tentu saja lubang itu bukan untukmu. Eh, bukan juga untukku. Mayat perempuan menatap Feng Feiyun sampai rambutnya berdiri. Kakinya tidak mendengarkannya lagi. Bam! Tubuhnya jatuh ke depan dan langsung jatuh ke pelukan Feng Feiyun. Tubuhnya menjadi lunak kembali tanpa kekuatan apapun. Hanya nafasnya yang lemah yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Tangan Feng Feiyun masih memegang pedang batu putih. Secara alami, dia tidak berani memeluknya. Dia membiarkannya meluncur ke bawah dadanya dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Dia benar-benar hidup kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan hidupnya jelas hilang. Tangan Feng Feiyun memegang pergelangan tangannya dan merasakan sedikit kehangatan. Suhu tubuhnya kembali. Meskipun masih sangat rendah, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah dia wanita jahat atau Xiao Nuolan? Feng Feiyun benar-benar ragu kali ini. Jika dia adalah wanita jahat, maka dia haus darah. Saat dia tidak sadarkan diri, lebih baik membunuhnya dengan satu tebasan. Namun, jika dia adalah Xiao Nuolan, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pada akhirnya, Xiao Nuolan juga seorang master top, dan dia juga berutang budi padanya. Membunuhnya akan terlalu sia-sia. Menyelamatkan nyawanya akan membuatnya berutang budi padanya lagi. Bahkan jika dia tidak membalasnya dengan tubuhnya, jika dia menyinggung seseorang dari level Giant King di masa depan, dia masih bisa memintanya untuk membunuhnya. Ini adalah sakit kepala terbesar bagi Feng Feiyun. Siapa dia? Biarkan langit memutuskan. Mata Feng Feiyun menjadi gelap saat dia mengangkat pedang batu putihnya. Satu tebasan, satu tebasan. Jika kamu tidak mati, maka itu berarti kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Kamu mungkin adalah Xiao Nuolan. Jika aku membunuhmu dengan satu tebasan, maka itu berarti ini adalah takdirnya. Surga akan membantu anda. Jangan salahkan aku karena kejam. Jika anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan langit. Jika dia ingin kamu mati, maka aku tidak akan bisa melindungimu. Feng Feiyun menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tebasan satu Raja Naga dengan sepuluh lapis esensi sejati di leher putihnya. Bang! Bagian belakang pedang batu putih terbang keluar dan menusuk salju seratus meter di belakang Feng Feiyun. Gagang pedang masih bergetar, mengeluarkan suara, zeng-zeng. Kepingan salju besar terciprat ke tanah. Lengan Feng Feiyun mati rasa. Dia mundur tujuh langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Kekuatan itu hampir mematahkan tulangnya. Di sisi lain, wanita di tanah bahkan tidak memiliki bekas darah di lehernya. Tubuhnya sebenarnya sekuat ini. Sialan? Baiklah. Sepertinya anda tidak ditakdirkan untuk mati hari ini. Feng Feiyun mengambil pedang batu putih dan ingin turun gunung. Namun, dia masih mundur pada akhirnya. Dia menggendongnya di punggungnya dan bergegas menuruni gunung. Jika dia ingin membunuh, maka dia harus membunuh sampai akhir. Jika dia ingin menyelamatkan seseorang, maka dia harus menyelamatkannya sampai akhir. Karena dia telah memutuskan untuk tidak membunuhnya, dia tentu saja tidak bisa hanya melihatnya hancur di sini. Jika dia benar-benar siaonuolan, maka ini akan menjadi karma yang luar biasa. Bahkan jika dia berkulit tebal, sebagai seorang kultifator yang ingin mengejar Imortal Dao, dia tidak mungkin menggigit tangan yang memberinya makan. Dia harus membalas budi yang dia berhutang. Gunung Banda masih penuh dengan mayat. Di kejauhan, orang bisa melihat mayat yang dimutilasi sedang berkultifasi di tengah gunung. Kabut mayat di tubuhnya semakin tebal dan tebal. Makam di lembah masih terbuka, tapi tidak ada mayat kuno yang mengenakan baju besi putih. Itu seharusnya menjaga inti ungu di dalam makam. Dua mayat transformasi ketiga bercokol di puncak gunung ini. Ini telah mengubah tempat ini menjadi tanah kematian mutlak. Bahkan Juking akan mati di sini. Beberapa ribu istana mayat di kol telah menghilang. Tidak ada yang tahu siapa yang membawa mereka pergi. Tidak ada satupun yang tertinggal. Pada akhirnya, Feiyun berhasil menghindari mata mayat tersebut dan melarikan diri dari gunung Banda. Aku ingin tahu apakah Little Demones masih di bawah sana. Sebaiknya aku tidak bertemu dengannya lagi. Feng Feiyun merasa bahwa semua istana mayat diambil olehnya. Feng Feiyun ingin menghindari Little Demones, tetapi dia tidak ingin tinggal terlalu lama di tempat berbahaya ini. Dia berkeliling gua yang dia dan Little Demones ciptakan di luar gunung dan membawa Xiaonuolan atau wanita jahat ke arah utara. Pertempuran hebat sebulan lalu menarik banyak ahli ke pinggiran gunung. Tidak hanya ada pahlawan muda, tetapi juga ahli top dari generasi sebelumnya. Tidak mudah bagi Feng Feiyun untuk meninggalkan tempat ini. Bab 285 Suasana mencekam menyelimuti sekitar Gunung Banda. Bahaya mengintai di segala arah. Mereka yang mahir mengamati Ki bisa melihat gambar Ki naik dari tanah dan menyelimuti langit. Sialan, begitu banyak ahli yang bergegas ke Gunung Banda. Feng Feiyun berdiri di bawah sebuah bukit kecil dan memandangi langit di sekitarnya. Dia bisa melihat spanduk tersembunyi di awan bersama dengan beberapa gambar Ki yang megah melayang di langit. Tempat ini berjarak 15 mil dari Gunung Banda, namun sulit untuk keluar. Lingkungan sekitar telah disegel oleh berbagai ahli. Siapapun yang keluar dari Gunung Banda pasti akan ditangkap oleh para ahli ini. Musim dingin ini agak terlalu dingin. Aliran kecil membeku padat oleh es, meninggalkan es sebening kristal. Orang bisa melihat ikan merah berenang di bawah lapisan es. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup di tanah kematian ini. Feng Feiyun memikirkan Murong Ta, atau lebih tepatnya Jicang Yue. Ikan yang dia panggang adalah yang paling enak yang pernah dimakan Feng Feiyun dalam hidupnya. Feng Feiyun meletakkan wanita itu di punggungnya dan menyuruhnya duduk di bawah pohon payung. Kemudian, dia berjalan ke sungai dan menunjuk jarinya. Jarinya menembus es dan meraup ikan merah sepanjang tiga kaki. Menyalin teknik Jicang Yue, dia melepaskan sisik mereka, membelah perut mereka, dan menggali insang mereka sebelum menusuknya di dahan pohon. Hal yang paling memuaskan di dunia ini bukanlah menikmati anggur dan wanita di kamar kerja yang hangat. Ini adalah menemukan kegembiraan di tengah kesulitan dan memuaskan nafsu makan bahkan di saat-saat paling berbahaya. Pohon payung besar itu tertutup es dan salju, seperti payung es besar. Ada setumpuk api di bawah, dan ketiga ikan merah itu telah dipanggang menjadi ikan hitam. Feng Feiyun mengerutkan kening dan merobek cangkang salah satu ikan. Dia mencicipi daging lembut di dalam dan mengerutkan kening bahkan lebih. Dia menghela nafas dan berkata, Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Teriakan lembut datang dari belakangnya. Wanita yang bersandar di pohon payung itu sudah membuka matanya. Meskipun dia tampak sangat lemah, matanya sangat jernih tanpa kotoran. Dia hanya membuka matanya sedikit, masih duduk di sana tanpa bergerak. Feng Feiyun menoleh, dan mata mereka bertemu, dan jantungnya berdetak kencang. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan membunuh, dia masih bisa menakuti banyak orang, dan ada aura yang sangat berbahaya tentang dirinya. Itu seperti ketika orang melihat mayat ular sanca. Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak lagi memiliki kekuatan serangan atau racun untuk membunuh orang, itu masih sangat menakutkan. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri ketika mereka melihat tubuh ularnya. Ketika mereka melihat sisiknya, taring beracun, dan lidah ular, mereka mau tidak mau mundur. Feng Feiyun memiliki perasaan yang sama saat melihat wanita ini. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia tidak lagi takut. Lagipula, tekadnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita jahat? Berapa banyak kultifasinya yang bisa dia gunakan sekarang? Apa yang harus ditakutkan? Kau sudah bangun. Feng Feiyun dengan tenang berjalan ke depan dan perlahan berjongkok untuk menatap matanya dari jarak dekat. Wanita ini bahkan tidak mau repot-repot memandangnya dan perlahan menutup mata indahnya lagi. Kamu adalah Xiao Nuolan yang asli. Feng Feiyun bertanya lagi. Napasnya sangat lemah saat dia dengan lembut bernapas melalui hidungnya. Payudaranya yang menggerahkan juga dengan lembut bergerak ke atas dan ke bawah. Jelas bahwa dia benar-benar terjaga. Dia duduk di tanah sementara Feng Feiyun berjongkok di depannya. Seolah-olah dia menatapnya dari atas. Dia samar-samar bisa melihat setengah mangkuk kulit seputih salju di dadanya. Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Dia sedikit membuka matanya. Suaranya sangat lemah, tapi sangat dingin. Itu membuat Feng Feiyun merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bam! Feng Feiyun tiba-tiba mundur selangkah dan mengeluarkan pedang batunya. Dia berdiri secara horizontal seolah sedang menghadapi musuh besar dan berkata, Kamu adalah wanita jahat. Dia dengan lembut bersandar ke pohon dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mungkin dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Suara mendesing. Feng Feiyun menyingkirkan pedangnya dan menghela nafas lega, hanya alarm palsu. Jika Anda adalah wanita jahat, maka saya tidak akan menemani Anda. Anda perlahan bisa menunggu kematian Anda di sini. Feng Feiyun mengistirahatkan pedangnya di bahunya dan ingin pergi. Namun, dia hanya mengambil tujuh langkah sebelum berhenti. Dia mengangkat alisnya dan merasakan beberapa helai energi yin yang sangat kuat. Meskipun mereka disembunyikan dengan sangat baik, mereka masih tidak bisa lepas dari perasaan spiritual Feng Feiyun. Bahkan wanita jahat yang duduk di bawah pohon sedikit memiringkan matanya sebelum menutupnya lagi. Feng Feiyun dengan dingin berkata, sangat licik. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Hus, hus, hus. Rantai biru perlahan muncul dari salju. Itu sangat lambat dan tampak seperti tanaman merambat hijau yang tumbuh dari tanah. Tidak diketahui berapa lama rantai ini. Itu lebih dari 10 meter di atas tanah dan masih memanjang dari salju. Berhentilah mencoba menjadi misterius. Feng Feiyun mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Gelombang pedang yang panjangnya puluhan meter terbang keluar. Kecemerlangan hitam juga menembus salju saat ini. Seorang pria berbaju zirah hitam memegang rantai berputar dan menerobos gelombang pedang. Mendering. Rantai itu berguling ke depan. Armor hitam menutupi seluruh tubuhnya, termasuk mata, mulut, jari, dan persendiannya. Apalagi itu sangat tebal, setidaknya setebal setengah kaki. Itu membuat tubuhnya terlihat sangat kembung, dua kali lebih besar dari orang normal. Ada juga kabut hitam mengembun di atas baju besi dengan jiwa binatang aneh berkeliaran di dalamnya. Ledakan. Pedang Feng Feiyun menebas rantai, menciptakan percikan api dan kilat dalam jumlah besar. Rantai itu terputus dan dikirim terbang. Kek-ke. Pria berbaju besi hitam itu tertawa, sebenarnya ada master di antara para idiot dari pagoda itu, sungguh mengejutkan. Suaranya sangat keras seolah-olah logam sedang bergesekan satu sama lain. Ledakan. Armor hitam itu jatuh di atas salju. Karena terlalu berat, lututnya tenggelam ke dalam salju, menyebabkan banyak salju turun. Mendering. Setelah mematahkan satu rantai, lebih dari sepuluh rantai menjulur dari armornya. Setiap rantai panjangnya lebih dari 20 meter dan berkibar di udara, mengeluarkan suara nyaring yang memecah angin. Itu seperti cumi-cumi dengan lebih dari sepuluh tentakel. Jadi ini sekolah sesat, keluarlah sekarang. Feng Feiyun diam-diam berdiri di tempat dan melepaskan tiga tebasan berturut-turut. Energi pedangnya menyerupai bayangan naga. Setelah ini, tiga sosok dipaksa keluar dari salju dan terbang keluar. Mereka berdiri di kejauhan dan samar-samar hanya bisa melihat tiga bayangan, tetapi mereka yakin bahwa mereka adalah tiga orang. Mereka dapat mengambil satu tebasan dari Feng Feiyun, jadi mereka semua adalah karakter teratas dari generasi muda. Mendobrak sembilan kunci dingin dengan satu tebasan, tidak banyak murid setingkatmu di pagoda. Pria berbaju besi hitam adalah yang paling dekat. Seluruh tubuhnya diselimuti Nine Chill Iron, membuatnya tampak seperti gunung baja. Di kejauhan, suara yang samar-samar terlihat berbicara, Hei Feng Yan, kultifasimu sendiri yang telah mundur. Pada akhirnya, pandai besi hanyalah dao kecil, jadi Anda telah mengabaikan kultifasi Anda. Itu sebabnya kamu kalah dari anak nakal dari pagoda. Anda telah kehilangan muka untuk aula keempat kami. Huff, siapa bilang aku kalah? Aku baru saja menggunakan 10% dari kekuatanku, tapi dia menggunakan 10% dari kekuatannya. Itu sebabnya miriat Refinite Nine Frost Chains ku rusak. Suara suram datang dari baju besi berat hitam, dan itu masih sangat menusuk telinga. Yang mulia berkata bahwa kamu, Hei Feng Yan, termasuk di antara lima besar generasi muda aula keempat. Aku, Bay Ruk Suwe, tidak terlalu percaya, haha. Suara seorang wanita datang dari kejauhan. Itu membawa aura dingin serta pesona menggoda. Dia juga tidak terlalu tua, hanya sekitar 17 atau 18 tahun. Feng Feiyun melihat lebih dekat dan bisa melihat rambut putih berkibar di salju bersama dengan sosok buram yang terkadang dekat dan terkadang jauh. Hei Feng Yan, Huang Daonan, Bay Ruk Suwe, dan Hong Mo Fang semuanya adalah pakar top dari sekolah sesat. Masing-masing dari mereka luar biasa. Mereka milik aula keempat dan pernah menjadi kandidat untuk posisi tuan keempat. Namun, setelah persaingan sengit, mereka kalah dari tuan keempat saat ini, pria berwajah pucat berbaju hitam, Suwe Chang Kiao. Namun, mereka masih jenius teratas di aula keempat dan bisa masuk dalam sepuluh besar. Kuil Sen Luo adalah sekolah sesat nomor satu di dunia. Meskipun telah terbagi menjadi sepuluh aula dan tidak menakutkan seperti sebelumnya, mereka masih sangat kuat. Salah satu dari kekuatan Kuil Sen Luo sepuluh kali lebih besar dari klan budidaya besar seperti klan Feng sekarang. Mereka memiliki banyak ahli dan benar-benar dapat mendominasi suatu daerah. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin kuat mereka. Ambil aula keempat sebagai contoh. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan klan Feng, mereka bisa membantainya dalam satu malam. Mereka berempat diutus oleh penguasa keempat untuk mengintai Gunung Banda. Namun, mereka bertemu Feng Feiyun di sepanjang jalan dan melihat bahwa Feng Feiyun mengenakan jubah pagoda, jadi mereka bergegas. Pada saat ini, seluruh dinasti tahu bahwa sekolah sesat nomor satu dan tanah suci nomor satu akan saling bertentangan. Pemuda top mereka telah bertarung dan pagoda kalah sepuluh kali, kehilangan semua wajah mereka. Bahkan jenius sejarah agung yang mereka banggakan, si Ye Lai, telah kalah dari Sue Chang Kiao dari aula keempat. Ini adalah tamparan keras ke wajah. Murid pagoda tidak bisa mengangkat kepala mereka lagi. Mereka adalah keajaiban teratas dari sekolah sesat, jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkan seorang murid dari pagoda pergi. Apalagi murid ini berada di dekat Gunung Banda. Bahkan jika mereka tidak mempermalukannya, mereka akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada penguasa keempat. Oh wow, sebenarnya ada gadis cantik di sini. Bukankah yang tercantuk di pagoda Putri Luofu? Gadis ini jelas merupakan kecantikan surgawi yang bisa membuat orang lain niler. Kecantikannya tidak kalah dengan Putri Luofu. Kek, aku, Huang Daonan, sangat beruntung hari ini. Saya benar-benar berhasil menangkap kecantikan yang tiada taraf, dan yang paling penting, dia adalah murid dari pagoda. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam ekstasi. Kecantikan seperti itu pasti cukup terkenal di pagoda. Jika aku menidurinya dan mengumumkan kepada dunia bahwa seorang murid sesat memperkosa kecantikan top dari pagoda, berita ini akan meledak. Haha, ini akan menjadi pukulan yang lebih besar ke pagoda, dan mereka akan semakin kehilangan muka. Seorang pria yang mengenakan jubah daois kuning bergerak maju dengan suosh dan dengan bejat menatap wanita jahat di bawah pohon. Dia menggosok telapak tangannya dan perlahan mendekatinya. Dia sedang terburu-buru jadi dia langsung mengabaikan Feng Feiyun. Matanya hanya terfokus pada kecantikan tertinggi yang mengenakan jubah daois putih. Bab 286 Wanita jahat itu memang terluka parah. Namun, dia masih seorang wanita jahat meskipun lukanya berat. Saat Huang Daonan melihat tatapannya, dia merasa seolah seluruh dunia runtuh. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daonan adalah salah satu pakar muda terbaik di aula keempat. Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia kejam, licik, dan tegas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika harus membunuh. Jumlah jenius yang mati di tangannya bisa dihitung dengan dua tangan. Dia telah tidur dengan lebih banyak wanita cantik daripada yang dia bunuh. Namun, belum pernah ada wanita yang bisa menanamkan rasa takut seperti itu di hatinya. Hanya satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa mengangkat tangan atau kepalanya. Salju memang dingin, tapi tidak sedingin hati Daonan saat ini. Itu sangat dingin sehingga hampir membeku. Feng Feiyun berkata, beberapa wanita tidak bisa disentuh. Daonan tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan wanita jahat itu, tetapi dia masih bisa berbicara, siapa dia. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, tetap dekat dengannya, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Daonan membalas, aku bertanya padamu. Kamu tidak berani bertanya padanya. Feng Feiyun mencibir. Siapa bilang aku tidak berani. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani kulakukan. Huang Daonan mendengus dingin. Jubah tau kuning aprikotnya membengkak seperti balon yang digelembungkan. Itu adalah balon kuning besar yang tujuh kali lebih besar dari tubuhnya. Jubah daois kuningnya adalah harta karun yang bisa menampung dunia. Bam! Mayat hitam pekat terlempar keluar dari jubah tauis kuning aprikotnya. Dia benar-benar menyembunyikan mayat di dalam jubahnya. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mengira mayat bisa menakuti Feng Feiyun? Atau mungkin itu bisa menakuti wanita jahat? Meski jenazah telah hangus terbakar, wajahnya masih utuh. Kerah jubah daois putihnya juga utuh, membuktikan bahwa dia adalah murid pagoda. Apakah kamu kenal dia? Ekspresi daonan menjadi gelap saat jubahnya menyusut. Tubuhnya menjadi lebih kecil sekali lagi. Di tangannya ada bola cahaya kuning yang menyilaukan, di dalamnya melayang diagram taiji yang misterius. Itu hanya seukuran kotak korek api, tetapi meletus dengan cahaya seperti bintang, kuning sampai menjadi putih. Dia menggunakan energi kuning ini untuk membunuh murid pagoda di tanah. Feng Feiyun menyipitkan matanya dan mengangguk, Ya, dongfangmu. Apakah dia kuat? Huang Daonan tersenyum puas. Feng Feiyun menganggukkan kepalanya dan berkata, Tentu saja. Pencapaian besar basis dewa dengan 99 meridian dibuka. Selain itu, dia mengolah energi lurus dan onaga klan Yin Go ke tingkat kelima. Bakatnya langka bahkan di antara generasi muda klan Yin Go. Haha, sayangnya, dia adalah murid pagoda, dan dia malah mengganggu bisnis saya. Meskipun dia adalah keturunan klan Yin Go, dia masih mati. Huang Daonan tersenyum. Tidak banyak orang yang berani membunuh keajaiban dari klan Yin Go. Siapa yang bisa menghentikan kemarahan Dongfang Jingsui? Huang Daonan pasti tidak bisa. Bahkan penguasa keempat kuil Senluo akan kesulitan mengambil tiga langkah dari Dongfang Jingsui. Sepertinya kamu cukup berani, kata Feng Feiyun. Huang Daonan tertawa lebih keras dan sembrono. Dia berkata, Tidakkah kamu ingin tahu apa yang telah dia lakukan padaku? Kamu bisa memberitahuku, Feng Feiyun menjawab. Ada banyak murid dari pagoda yang datang ke Trinity. Semuanya adalah gadis cantik, masing-masing lebih cantik dari yang sebelumnya. Saya berhasil menangkap salah satu dari mereka. Kek, Huang Daonan tertawa. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Pedang batu di tangannya memancarkan cahaya pembunuh. Huang Daonan melupakan wujudnya dan melanjutkan, dia baru berusia 16 tahun. Dia adalah murid langsung dari seorang master di Tanah Suci Menara Pil. Wajahnya seperti air, dan ketika dia menangis, dia seperti anak domba kecil. Hanya menatapnya membuat orang ingin memeluknya, tapi aku menolak. Aku punya cara yang lebih baik untuk bermain dengannya. Saya mengikatnya ke pohon dan perlahan melepas jubah daois putihnya. Dia meronta, menangis, dan memohon, tapi sia-sia. Dia hanya bisa melihat saat saya melepas semua pakaiannya. Kulitnya benar-benar putih, terutama lehernya yang ramping. Selembut tahu yang baru saja keluar dari panci. Aku benar-benar ingin menggigit, jadi. Aku benar-benar. Keke, aku bisa merasakan betapa harum lehernya, dan aroma air matanya bercampur. Dengan perawakan pendek huang daonan dan mulut seperti monyet, jika dia mengikat seorang gadis muda ke pohon dan menelanjanginya di dunia es dan salju, itu memang akan menjadi takdir yang lebih buruk daripada kematian. Tiga keturunan sesat dari aula keempat di kejauhan mulai tertawa terbahak-bahak seolah memperkosa seorang murid dari pagoda adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia menangis lebih keras, hatinya robek dan paru-parunya robek. Dia memohon belas kasihan dan meminta bantuan. Saat ini, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin merusak keindahan kecil dari tanah suci ini. Tapi saat ini, dongfangmu benar-benar bergegas. Tidakkah menurutmu ini menyebalkan? Nada suara huang daonan berubah menjadi kemarahan, tetapi dia dengan cepat tersenyum lagi, tentu saja saya pernah mendengar tentang dongfangmu. Dia adalah keajaiban dari pagoda dengan kultivasi yang kuat, tetapi hukum jasa pagoda terlalu lemah dan telah menurun terlalu banyak. Yang disebut ajaib ini terlalu banyak sampah. Saya langsung menekannya dengan energi kuning saya, jadi dia berbaring di bawah pohon dan memelototi saya. Saya menginjak punggungnya dan menggunakan punggungnya sebagai bantal. Lalu, di sana adalah rangkaian suara, pop, 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 haha. Aku sedang berpikir bahwa ketika aku memperkosa gadis itu, yang disebut keajaiban dari pagoda ini pasti merasa seperti hatinya dipotong oleh pisau. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjadi batu loncatan bagiku. Ehem, tidak ada jalan lain. Aku terlalu pendek dan kaki gadis itu terlalu panjang, jadi aku hanya bisa menggunakan dia sebagai bantalan. Kenapa kau menatapku? Apakah anda iri pada saya yang memperkosa seorang kultivator wanita cantik dari tanah suci? Huang Daonan menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia menatap Feng Feiyun seolah-olah dia sedang menatap dongfangmu saat itu. Bahkan keajaiban dari pagoda diinjak-injak olehnya, jadi apa yang bisa dilakukan bocah nakal sepertimu bahkan jika kamu tidak menyukainya? Feng Feiyun bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Setelah anda memperkosa adik magang junior dari Piltower, anda membunuhnya. Bagaimana saya bisa? Saya memurnikan niat ketuhanannya dan memberinya setengah jin afrodisiak. Kemudian, dia dibawa kembali ke aulah keempat bersama murid perempuan lain dari pagoda. Masih banyak saudara yang menunggu di sana. Hei Hei, benar, bahkan si Tolol itu, Hei Feng Yan, mengatakan bahwa dia menawan dan memiliki tubuh yang indah. Dia adalah kandidat yang baik untuk seorang budak. Huang Daonan mengangkat suaranya, benar. Hei Feng Yan, itu benar, pengalaman yang tak terlupakan. Aku harus melakukannya lagi ketika aku kembali. Tawa kasar datang dari armor hitam. Mereka menatap Feng Feiyun, ingin melihat ekspresi malu dan terhina Feng Feiyun. Namun, kekecewaan mereka, Feng Feiyun masih setenang sebelumnya. Namun, aura pembunuh yang terpancar dari pedang batunya menjadi semakin kuat. Feng Feiyun menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya, sepertinya sekolah sesatmu telah merencanakan ini sejak lama. Kamu tidak hanya ingin menangkap murid perempuan dari pagoda, tetapi kamu juga ingin mempermalukan keajaiban dari pagoda. Ini adalah kesempatan bagi Anda semua dengan revisi daftar ratusan pagoda. Siapa yang menyuruh pagoda menjadi tempat suci nomor satu di dunia? Jika sekolah sesat ingin keluar, mereka harus menginjak-injak tanah suci nomor satu untuk membuat dunia berlutut sekali lagi. Huang Daonan tersenyum, berat, katakan padaku apa status kecantikan tertinggi di bawah pohon payung di pagoda. Jika tidak, kamu akan mengalami nasib yang sama seperti dongfangmu. Feng Feiyun tidak bisa menahan tawa, kamu ingin mengikatnya ke pohon dan meletakkanku di bawah kakimu sebagai bantal. Tentu saja. Meskipun Huang Daonan takut dengan aura wanita jahat, dia yakin jika dia mau, dia masih bisa menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menghentikannya. Apa yang harus ditakuti terhadap wanita yang sekarat? Kamu pikir aku dongfangmu? Feng Feiyun tertawa lebih keras. Huang Daonan juga tertawa, paling tidak, kamu adalah sampah dari pagoda, jadi kamu hanya bisa dipermalukan. Anda hanya bisa membenturkan kepala ke tanah dalam kemarahan setelah melihat seorang wanita dari pagoda diperkosa oleh saya. Apakah Anda melihat dahi dongfangmu? Itu sudah rusak. Saya tidak memukulnya, dia memukul dirinya sendiri di tanah. Huang Daonan mengatakan begitu banyak hanya karena dia ingin pemuda di depannya berlutut di hadapannya dengan patuh sehingga dia tidak akan menderita penghinaan yang lebih tidak manusiawi. Namun, yang membuatnya kecewa, pemuda itu tidak berlutut. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya. Huff, benar-benar sembrono. Bahkan dongfangmu bukan tandinganku, tapi kamu masih berani. Huang Daonan memperhatikan bahwa pedang Feng Feiyun sudah menebas. Feng Feiyun benar-benar habis-habisan. Huang Daonan melepaskan diagram Taiji di tangannya. Itu berubah menjadi perisai ilahi seukuran batu gerindra dengan cahaya yang menyelaukan. Energi jahat melonjak 100 meter ke langit. Ledakan. Diagram Taiji dihancurkan oleh pedang. Tepi pedang meringkuk dan Huang Daonan berteriak dengan sedih saat dia terlempar. Lengan kiri dan kanannya dicincang oleh energi pedang dan perlahan berubah menjadi bubur berdarah. Ceritan itu seperti pisau yang menusuk leher babi. Babi itu menjerit. Bang, bang. Sebelum Huang Daonan bisa mendarat di tanah, dia merasakan sakit di wajahnya. Saat dia di udara, dia ditampar lebih dari 10 kali oleh Feng Feiyun. Semua giginya rontok saat dia menelannya. Dia jatuh ke tanah dan berguling 3 kali di salju. Wajah kurusnya kini membengkak seperti kepala babi. Dia menunjuk Feng Feiyun dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi daging di mulutnya busuk sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sudah ku bilang, aku bukan Dong Fangmu. Feng Feiyun berjalan ke depan dan menempelkan kepalanya ke tanah. Keningnya membentur es. Bang, bang, bang. Es hancur saat darah terus mengalir keluar. Beraninya kamu, idiot dari pagoda. Kamu berani melukai seorang jenius dari sekolah sesatku. Di kejauhan, di tengah pusaran salju, sesosok hantu putih terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang hanya bisa melihat bahwa itu adalah hantu yang sangat anggun, serta rambut putih sepanjang seratus kaki yang melayang di udara. Bayruksue tidak hanya merujuk pada namanya, tetapi juga merujuk pada kulit dan rambutnya. Setiap bagian tubuhnya seputih salju. Ini adalah wanita tercantuk dan terdingin dari generasi muda dari Aula keempat. Dia juga yang terkuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosoknya seputih hantu. Bahkan bayangannya tidak terlihat di salju. Tepat pada waktunya, aku juga ingin mencoba peruntunganku dengan kecantikan sesat agar orang lain tidak berpikir bahwa murid pagoda kita mudah diintimidasi. Mereka yang tidak membalas bukanlah pria sejati. Tentu saja. Siapa yang tidak, saya sangat berpengalaman. Pergi keluar untuk melakukannya akan selalu kembali. Luf. Feng Feiyun menginjak punggung huang daunan dan memutar kakinya. Jubah daois kuning meledak berkeping-keping bersama dengan tubuhnya. Bahkan tulangnya hancur. Kemudian, tubuhnya terbang menuju dataran bersalju seolah sedang berteleportasi. Dia mengulurkan dua jari dan merobek udara, menangkap dua halai rambut putih yang melayang di udara. Dia mencubit mereka di tangannya dan menariknya dengan keras. Bab 287. Rambut putih setinggi 300 kaki, bagaimana manusia bisa menumbuhkan rambut seperti ini? Bahkan jika dia bisa, dia akan hidup selama beberapa ratus tahun. Kulitnya setua cangkang sekop yang keras. Namun, Bai Ruxue adalah seorang wanita muda, wanita yang sangat cantik. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya sehalus salju. Ekspresinya sedingin salju, terutama giginya yang seputih mutiara. Bahkan lidahnya seputih batu giyok. Suara mendesing. Feng Feiyun menjambak dua halai rambutnya, tetapi dia merasa seolah-olah dia sedang menjepit dua kabel baja dingin yang terbuat dari es. Untayan rambut tipis ini bahkan lebih tajam dari pedang dewa. Kamu pengadilan kematian. Puluhan ribu halai rambut putih melingkar di sekelilingnya seperti ribuan bila angin yang tajam. Mereka mengeluarkan suara mendesing di udara. Feng Feiyun menyeringai. Lima warna berbeda mengalir di lengannya, hitam, merah, hijau, putih, dan kuning, seolah-olah tentakel yang tak terhitung jumlahnya menjangkau. Di daerah ini, salju berubah menjadi kabut saat lapisan bumi terangkat. Tanah berubah menjadi pasir dan diselimuti ke cemerlangan pekat yang menyerang Bai Ruxue dengan gila-gilaan. Murid pagoda yang begitu kuat, Bai Ruxue, jangan biarkan dia mengalahkanmu. Baju besi berat yang besar di tubuh Heifeng Yan terangkat dari tanah bersalju. Dua nine frost chains keluar dari tanah dan tiba-tiba menyerbu ke arah cahaya lima elemen. Ledakan Pedang batu putih sepanjang tujuh meter terbang keluar dan menebas baju sirahnya yang berat, membuat Heifeng Yan terbang mundur. Dia jatuh dengan keras di tanah bersalju dan membuat lubang besar dengan diameter delapan meter. Retakan meluas ke kejauhan. Mendering. Pedang batu terbang ke belakang dan menusuk ke pohon payung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Heifeng Yan merangkak keluar dari lubang. Tiga rantai lagi di armor beratnya telah putus. Meskipun armornya tidak hancur, tebasan itu masih menyisakan retakan. Mereka berempat menduduki peringkat sepuluh besar generasi muda di aula keempat. Mereka belum pernah bertemu murid yang begitu kuat dari pagoda sebelumnya. Orang ini benar-benar kejam. Dia benar-benar menghancurkan daunan sampai mati dan mengalahkan Heifeng Yan dengan satu tebasan. Ledakan. Kipadat dari lima elemen yang menutupi tanah yang tertutup salju rusak, dan dua sosok terungkap. Siapa kamu? Bai Ruk Sui mengenakan gaun kasa putih halus. Kerah gaun itu terbuka dan tertutup. Dia terlihat dingin dan seksi, terutama kaki putih panjangnya yang terekspos. Mereka tampak seperti diukir dari batu giyok. Rambut putih panjangnya, yang lebih tajam dari pisau, tidak bisa lagi berkibar di udara. Tangan Fei Yun meraih semua rambutnya. Jika dia berani bergerak sedikit saja, dia akan merobek kulit kepalanya. Seorang murid dari pagoda, Feng Fei Yun memelintir rambutnya menjadi ekor kuda dan menarik pinggang rampingnya ke belakang. Pipinya yang halus dan cerah menghadap ke langit. Payudaranya yang mengjulang tinggi dan montok hampir keluar dari gaun muslinnya. Dia memang sedikit kedinginan, tapi ada juga persona yang menggoda. Apakah kamu tahu siapa aku? Bai Ruk Sui merasakan sakit dari atas kepalanya, menyebabkan tubuhnya kejang. Sebagai monster sesat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap seperti ini. Seorang jenius top dari aula keempat, keturunan sesat, tentu saja aku mengenalmu. Mereka yang memprovokasi sekolah sesat tidak pernah hidup lama. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi dan berlutut untuk memohon kepada saya. Mungkin aku akan mengambilmu sebagai budak. Kamu, uh. Gigi Bai Ruk Sui seputih cangkang paling terang. Bibirnya juga berkilau dan bening, dan manis dan lesat. Menggigit bibirnya benar-benar hal yang lesat. Feng Fei Yun menciumnya sampai dia hampir mati lemas. Dia ingin menggigit lidah sialan Feng Fei Yun, tetapi saat dia menggigit, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia kehilangan semua kekuatannya. Rasa kecantikan sesat benar-benar berbeda. Feng Fei Yun mendongak dan menyeka air liur dari sudut mulutnya. Itu masih membawa rasa manisnya. Aku hanya akan berpura-pura ada anjing yang menggigit lidahku. Mata hitam Bai Ruk Sui membawa niat membunuh yang gila. Tangannya memadatkan dua lampu putih dan melepaskan kekuatan delapan kilin pada saat bersamaan. Bayangan delapan kilin keluar dari telapak tangannya. Raungan mereka menyebabkan gendang telinga Feng Fei Yun sakit. Dia akan habis-habisan kali ini. Ledakan. Feng Fei Yun menghancurkan kekuatan delapan kilin dan meraih pergelangan tangannya. Dia tiba-tiba memutarnya. Retakan. Lengan kirinya langsung patah dan jatuh. Tubuhnya gemetar saat dia menjerit sengsara. Demon Fang, bajingan ini bertindak terlalu jauh. Dia berani bersikap tidak sopan kepada keturunan sesat. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya. Demon Fang, mau kemana kamu? Hei Feng Yan meraung ke arah langit utara. Dia melihat kubus rubik menginjak awan yang berapi-api dan melarikan diri. Tawa mengejek datang dari kejauhan. Hei Feng Yan, kamu benar-benar idiot. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tetap bukan tandingannya. Apakah belum mengenalinya? Dia adalah keturunan Raja Ilahi, Putra Iblis, Feng Fei Yun. Suara Demon Fang menjadi semakin jauh sampai benar-benar menghilang dalam angin dingin. Dia sudah 50 mil jauhnya. Iblis, Putra Iblis. Hei Feng Yan menatap pemuda berjubah daois putih di kejauhan. Tatapannya keluar dari balik baju besinya yang tebal. Bai Ruk Sue secara alami mendengar kata-kata Demon Fang dan menatap Feng Fei Yun dengan intens, kamu adalah Putra Iblis. Saya Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tersenyum. Retakan. Lengan kanannya juga patah, jadi dia menjerit lagi. Bai Ruk Sue berteriak, Feng Fei Yun. Kamu akan mati dengan mengerikan. Itu selalu sekolah sesat kami yang mempermalukan pagoda. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, yang mulia masih akan mengambil hidupmu. Kamu sangat cantik, mengapa aku harus membunuhmu? Aku akan bercinta denganmu. Feng Fei Yun menyeret rambut panjang Bai Ruk Sue dan berjalan menuju pohon payung, sekolah sesatmu sangat sombong, membunuh para jenius dari pagodaku dan mempermalukan wanita kami. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan penghinaan juga. Bam! Feng Fei Yun menyaret Bai Ruk Sue ke belakang pohon payung dan menekannya ke bagasi. Dia dengan dingin menatap matanya dan mengungkapkan senyum jahat sebelum menggunakan rambut putih panjangnya untuk mengikatnya ke pohon. Perjuangannya sia-sia. Itu hanya menambah rasa sakit di kulit kepalanya ke titik di mana butir-butir darah keluar. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri. Feng Fei Yun, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Aku akan memotong lengan dan kakimu dan mencongkel matamu. Aku akan memotong lidahmu dan membiarkanmu berjemur di bawah sinar matahari. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku akan dipotong menjadi seratus ribu keping olehku. Dengan ekspresi dingin, Feng Fei Yun menamparkan wajahnya. Dia segera tenang dengan cetakan telapak tangan merah di wajahnya yang cantik. Feng Fei Yun berkata, bukankah sekolah sesatmu suka bermain seperti ini? Aku juga menyukainya. Feng Fei Yun, kamu adalah penerus Raja Ilahi, namun kamu menggertak seorang wanita. Keterampilan macam apa itu? Ketika Feng Fei Yun melepas pakaiannya, dia akhirnya merasa gelisah dan sedikit lemah. Mata Feng Fei Yun memerah saat darah iblis di tubuhnya mendidih. Metodenya melepas pakaiannya sangat kasar. Dengan suara robekan, dia merobek sepotong kain besar, memperlihatkan pakaian dalam putih susu di bawahnya. Pakaian dalam ini dibordir dengan beludru perak dan memancarkan aroma anggrek, cukup memesona. Di dunia es dan salju, pakaiannya robek dan diikat ke pohon tentu saja bukan perasaan yang baik. Tapi Feng Fei Yun merasa sangat baik. Metode memperkosa wanita ini telah diajarkan kepadanya oleh Huang Daonan, yang juga merupakan penerus sekolah sesat. Ini disebut memberi seseorang rasa obat mereka sendiri. Hei hei, seorang wanita sekolah sesat berpakaian sangat genit. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang tidur dengannya? Energi iblis di tubuh Feng Fei Yun menjadi lebih kuat. Dia meraih kaki ramping Bai Ruxue dan meletakkannya di bahunya. Feng Fei Yun dia adalah wanita yang mulia. Jika kamu berani menyentuhnya, bahkan jika kamu lari 10.000 mil jauhnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Boom, boom, boom. Armor berat Hei Feng Yan memiliki berat beberapa puluh ribu pound. Setiap langkahnya menyebabkan tanah retak. Lusinan rantai di tubuhnya meraung seperti ular berbisa. Kehebatan pertempurannya bahkan lebih tinggi dari Huang Daonan. Dia adalah basis dewa pencapaian besar dengan 180 meridian terbuka. Plus, dengan baju besi di tubuhnya, dia termasuk di antara lima besar generasi muda di Kuil Senluo. Feng Fei Yun menggendong kaki Bai Ruxue dan menyeringai. Dia mencubit wajahnya yang seksi dan menembakkan 40 niat ilahi yang terbungkus energi jahat ke pedang batunya. Ledakan. Seberapa kuat 40 niat ilahi. Pedang batu terbang dari tanah dan mengeluarkan raungan naga. 40 energi pedang berbentuk naga putih menebas ke depan pada saat bersamaan. Dia menebas 40 kali dengan setiap tebasan dan setiap tebasan mengandung 10% esensi dari tebasan kaisar naga. Boom, boom, boom. Pembunuh Hei Feng Yan terlempar ke tanah 10 meter jauhnya oleh 40 saberkis. Nine chill profound iron armor di tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan darah tetapi tidak bisa bangun dari tanah. Feng Fei Yun, kamu akan membayar mahal karena mempermalukan seorang wanita dari sekolah sesat kami. Kamu akan menjadi musuh publik dari ke-10 aula. Keganasan sekte jahat kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Bahkan para ahli muda dari pagoda tidak akan berani benar-benar menyinggung sekolah sesat karena takut pembalasan gila. Mereka hanya bisa bertahan, apalagi kamu. Hei Feng Yan mengertakkan gigi. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Fei Yun berani melakukan hal seperti itu. Kalau begitu kembali dan beritahu para penguasa sekolah sesat bahwa wanita ini ditiduri oleh Feng Fei Yun dari pagoda. Dia mengikatnya ke pohon dan menidurinya. Jika kamu jahat, aku akan lebih jahat lagi. Jika kamu jahat, aku akan lebih jahat lagi. Murid lain dari pagoda tidak berani melakukan ini, tetapi saya, Feng Fei Yun berani melakukannya. Haha, Fei Yun menyeringai dan melepas bra putih susunya. Itu sangat memikat sehingga orang lain ingin muntah darah. Bab 287 Meskipun Bai Ruk Sue adalah seorang wanita dari sekte jahat, terkadang dingin dan kejam, terkadang mempesona dan menawan, pada saat ini, dia menanggung penghinaan. Tubuh seputih saljunya ditutupi lapisan kepingan salju yang berkilauan. Tangan kuat dan kuat Feng Fei Yun menekan leher batu gioknya, mengubah kepingan salju menjadi lapisan es tipis. Pa, pa, pa. Patung es besar dari pohon payung bergetar hebat. Salju yang menumpuk di atasnya perlahan turun, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Suaranya yang awalnya mengancam berubah menjadi suara menghina, lalu menjadi suara memohon. Akhirnya, itu berubah menjadi erangan rendah, lalu menjadi suara terengah-engah yang semakin tergesa-gesa. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mulai kejang. Bahkan bulu matanya yang panjang mulai bergetar. Matanya menjadi seperti ikan mati saat mereka berputar kembali. Ini adalah getaran yang datang dari jiwanya. Kepingan salju di pohon jatuh lebih cepat. Mereka menjadi lebih tebal dan lebih padat. Seolah-olah udara ditutupi oleh lapisan benang perak. Melihat dunia di bawah pohon, itu menjadi jauh lebih buram. Lapisan benang perak yang mengalir ini juga diwarnai dengan willow chatkins, red flowers, dan dan the lion petals. Suara rintihannya yang awalnya menikmati berubah menjadi suara memohon. Dia mulai menangis dan memohon. Dia merasa seolah-olah batang besi panas menusuknya, menyebabkan kakinya mati rasa dan tubuh bagian bawahnya kehilangan semua perasaan. Setelah waktu yang tidak diketahui, wajah Bayrukswe pucat dan seluruh tubuhnya lemas. Selangkangannya sangat sakit sehingga dia tidak bisa menutup kakinya. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar dan hanya bisa berbaring di tanah. Rambut putihnya seperti selimut kasa putih yang menutupi tubuhnya yang berlumuran darah. Uff! Feng Feiyun sudah mengenakan jubah daois putihnya. Dengan satu tebasan, dia memenggal kepala Hei Feng Yan. Menggunakan dua helai rambut putih Bayrukswe, dia menggantung kepalanya di pohon payung. Angin dingin bertiup dan segera membekukan darah yang masih menetes dari kepalanya, membentuk es berwarna darah. Kepalanya menggantung di udara, matanya dipenuhi amarah dan kengganan, serta penghinaan dan ketidakberdayaan. Bisa dibayangkan seberapa besar kebencian yang dia rasakan sebelum dia meninggal, tetapi pada akhirnya, kepalanya masih dipenggal oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun berjalan ke sisi lain pohon dan bertanya pada wanita jahat yang masih duduk di bawahnya, apakah menurutmu aku harus membawamu atau dia bersamaku? Wanita jahat secara alami mendengar semuanya karena dia terlalu dekat dengan pohon. Dia bisa mendengar tangisan dan permohonan Bayrukswe serta merasakan getaran keras dari pohon itu. Wanita jahat merenung sejenak sebelum bertanya bagaimana kabarnya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa pada awalnya, tetapi ketika dia melihat mata Feng Feiyun, dia akhirnya mengatakan sesuatu. Aku tidak akan mati, kata Feng Feiyun. Wanita jahat dengan dingin berkata, kalau begitu kamu lebih baik membunuhnya sekarang. Kalau tidak, begitu dia pulih, dia pasti akan membunuhmu. Feng Feiyun terkeke, aku benar-benar berpikir bahwa aku harus membunuhmu sekarang. Jika tidak, setelah kamu pulih, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Masih belum ada emosi di mata wanita jahat saat dia berkata, lalu kenapa kamu tidak mencoba. Mata Feng Feiyun menjadi lebih dingin. Ancaman wanita jahat berkali-kali lipat lebih besar dari ancaman Bay Ruxue. Belum pernah ada makhluk hidup sebelumnya. Jika dia masih memiliki sedikit kekuatan, maka Feng Feiyun pasti sudah mati sekarang. Jadi, dia harus mati. Pedang batu bahkan tidak bisa merusak kulitnya. Hanya cincin roh tak terbatas yang mungkin bisa membunuhnya. Untean energi roh sedikit mengalir di atas ring saat spiritualitasnya mulai terbangun. Aura Spirit Tracer perlahan naik saat kekuatan penggulingan gunung memadat. Huff. Wanita jahat itu mendengus. Suaranya seperti petir yang meledak di udara. Spiritualitas harta karun roh tampaknya telah dimusnahkan. Dua rune jahat berputar di matanya yang hitam pekat seperti dua altar menakutkan yang ingin melahap segalanya di dunia ini. Gemuruh. Tanah retak dengan tubuhnya sebagai pusat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke jarak sampai ke kaki Feng Feiyun seolah-olah mereka ingin merobek tubuhnya. Jika kita terus berjuang, maka kita berdua akan mati bersama. Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini. Feng Feiyun menyingkirkan cincin roh tak terbatas saat energi rohnya mengalir kembali ke dantiannya. Mata indah wanita jahat itu juga berangsur-angsur saat kedua rune jahat itu tenggelam ke kedalaman pupilnya. Karena dia tidak bisa membunuhnya, Feng Feiyun tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lebih baik tinggal sejauh mungkin darinya. Wanita jahat dengan lemah berkata, kamu harus membawaku keluar dari sini. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertahankan seperti dekrit seorang kaisar. Kenapa harus saya? Feng Feiyun tersenyum. Wanita jahat itu menjawab, karena aku memiliki kekuatan untuk menjatuhkanmu bersamaku sekarang. Senyum Feng Feiyun sedikit membeku saat dia berkata, aku bukan orang baik, terutama di depan wanita cantik. Kamu melihatnya sebelumnya, apakah kamu tidak takut padaku? Wanita jahat membalas, kamu tidak takut bersamaku, jadi mengapa aku harus takut padamu? Feng Feiyun berhenti dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita jahat memang lebih menakutkan dari Feng Feiyun. Jika mereka berdua tetap bersama, yang lain hanya akan mengkhawatirkan Feng Feiyun, bukan wanita jahat. Bahkan Feng Feiyun berpikir demikian. Dua jam kemudian, sepetak awan hitam pekat terbang dari langit utara. Petir dan guntur meraum di awan, dan layar dewa hitam yang menutupi langit dan bumi melayang. Seorang pria berwajah putih dengan pakaian hitam menatap kabut berdarah. Dia terbang keluar dari awan hitam dan berdiri di bawah pohon wutong. Di depannya ada pohon payung besar. Dua helai rambut putih menembus kepala manusia yang berdarah, bergoyang tertiup angin. Mata pria itu berkabut saat dia menatap ke atas. Dia tidak melihat ke kepala, tapi kedua helai rambut putih. Warna abu-abu yang mematikan di matanya menjadi lebih gelap. Seluruh dataran bersalju bisa merasakan kemarahannya. Jika kemarahan bisa membakar langit, maka seluruh dunia akan berubah menjadi kuali. Ada garis kata-kata yang berani dan kuat yang diukir di batang pohon. Itu diukir dengan pisau, dan bahkan ada aura pedang yang tajam di atasnya. Bunyinya. Aku telah membunuh orang itu dan melakukan bairuk sue. Keduanya berada di bawah pohon ini. Aku akan membawanya pergi dan melanjutkan malam ini. Sue Changkiau tidak pernah tertawa sebelumnya. Tawanya sekeras guntur. Ledakan. Pohon payung di depannya berubah menjadi bubuk saat tanah tenggelam. Segala sesuatu di dekatnya hancur. Yang mulia, Feng Feiyun terlalu sombong. Dia harus dipotong menjadi ribuan bagian. Mo Fang berdiri di belakang Sue Changkiau dan berbicara dengan nada gelap. Bagaimana bisa seribu keping cukup? Saya ingin secara pribadi menangkapnya dan membuatnya berharap dia mati. Saya akan menggiling tulangnya menjadi debu dan memberitahu dia betapa kejamnya sekolah sesat kita. Sue Changkiau menggertakkan giginya. Wajah pucatnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Hari ini, sebuah berita menyebar seperti kuda liar di luar kendali. Itu dengan gila-gilaan sampai ke telinga semua pembudidaya di Trinity, mengejutkan semua orang. Apa? Putra Iblis mengikat Bayruksue dari Aula keempat ke sebuah pohon dan memperkosanya, hampir sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kota kuno tidak jauh dari Gunung Banda. Pertanyaan ini telah diulang berkali-kali, tetapi tidak ada yang percaya itu benar. Lagi pula, baru-baru ini, selalu murid perempuan dari pagoda yang jatuh ke tangan aliran sesat dan menderita pelecehan yang tidak manusiawi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang sekolah sesat yang menderita kerugian yang begitu besar. Hei hei, kamu harus bertanya padaku tentang itu. Aku bersembunyi di pohon payung Cina itu, bersembunyi di salju, dan menyaksikan semua yang terjadi. Seorang pemuda dengan wajah gelap seperti dasar pot berkata dengan jelas, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Dia juga mengenakan jubah taois putih. Bukan hanya wajahnya yang hitam, tapi tangannya juga hitam seperti arang. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia tersenyum dan berkata, Feng Feiyun memang seorang jenius top pagoda kami, seorang jenius mesum dari satu generasi. Terutama ketika dia mengatakan bahwa saya, Feng Feiyun, akan berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh murid lain. Karena itu, dia mengikat Bai Ruk Sue ke pohon dan menelanjangi gadis tercantuk dari aula keempat. Banyak murid dari pagoda telah berkumpul di kota ini. Mereka berkumpul dan mendengarkan dengan penuh minat. Mereka merasa bahwa kemarahan mereka telah dilampiaskan sedikit. Itu tidak kurang dari mendengarkan pertempuran yang mengguncang dunia. Belum lama ini, generasi muda pagoda kalah 10 kali di Danau Suci. Itu sangat cemberut dan membuat mereka tidak dapat melihat langsung ke sekolah sesat. Setelah pertempuran di Danau Suci, aliran sesat menjadi semakin agresif. Setiap hari, ada desas-desus tentang para jenius dari pagoda yang dibunuh oleh mereka serta wanita cantik dari pagoda yang disiksa tanpa ampun dan diberi makan dengan Afrodisiak. Kemudian, mereka dikurung dalam sangkar dan dibawa pergi. Sebagai murid pagoda, tidak ada yang bisa menahan ini. Banyak yang pergi untuk melawan sekolah sesat, tetapi mereka tidak pernah kembali. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Tentu saja, tidak ada kekurangan pahlawan muda di daftar ratusan pagoda. Namun, pada akhirnya, mereka semua kehilangan nyawa mereka ke mata air kuning atau berlutut di hadapan para jenius sesat untuk menjadi budak. Dalam dua bulan terakhir, para murid pagoda menjadi gila karena penghinaan. Mereka ingin melarikan diri kembali ke pagoda, tetapi para penguasa sesat telah menghalangi jalan mereka. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Biasanya, setelah mendengar berita ini, banyak murid akan mengutuk Feng Feiyun karena menjadi sampah karena kehilangan muka pagoda dengan melakukan hal yang tidak berperasaan. Namun, hari ini, semua murid pagoda menjadi heboh setelah mendengar berita ini. Darah mereka mendidih dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini benar-benar memuaskan. Feng Feiyun tampaknya telah berubah menjadi pahlawan pagoda. Feng Feiyun melakukan pekerjaan dengan baik. Saya mendengar bahwa Bai Ruk Sue adalah gadis tercantuk di aula keempat dan yang mulia, Sue Chang Kiao, menyukainya. Ini adalah tamparan keras bagi sekolah-sekolah sesat. Seorang murid ilmiah tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Setelah menelanjangi Bai Ruk Sue, apakah Feng Feiyun melakukannya? Seseorang dengan bersemangat bertanya. Pada saat ini, semua murid pagoda merasa bahwa memiliki kecantikan dari aliran sesat adalah suatu kehormatan dan perbuatan besar. Bab 289. Saya melakukannya. Pria muda berkulit gelap itu menamparkan dadanya dan menyatakan dengan gagah berani. Kedua kata ini sangat vulgar, tetapi pada saat ini, mereka memiliki kekuatan magis yang membuat orang gemetar dan bersemangat. Pria muda berkulit gelap itu meneguk seteguk anggur dan melanjutkan sambil tersenyum, dengarkan aku secara mendetail. Situasi saat itu seperti ini, sosok Bai Ruk Sue secara alami luar biasa dan dia secantik seorang dewi. Namun, ketika dia melihat harta Feng Feiyun, dia memucat dan hampir pingsan karena ketakutan. Mungkinkah Feng Feiyun adalah pilar yang dapat menopang langit. Seseorang berseru. Cerdas. Pria muda berkulit gelap itu mengacungkan jempol dan menatapnya dengan pujian, tapi kamu masih meremehkan Feng Feiyun. Bagaimana dia bisa menjadi pilar yang bisa menopang langit? Apakah anda tahu siapa Feng Feiyun? Dia adalah anak iblis, setengah dari darah iblis mengalir di nadinya. Harta karunnya adalah pilar peluk sembilan naga yang legendaris. He he, kamu takut, kan? Apakah anda sekarang tahu betapa takutnya Bai Ruk Sue? Keributan, kericuhan. Seorang pria yang mengenakan celana panjang putih dan memegang penindik langit setebal mangkuk berjalan mendekat dengan separuh dadanya terbuka. Dia mencibir dan berkata, Feng Feiyun adalah pahlawan di antara generasi muda dengan kultivasi yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kamu bersembunyi di sana? Itu benar. Rumor mengatakan bahwa perasaan spiritual Feng Feiyun sangat menakutkan. Anda bahkan bisa melihat pilar sembilan naganya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan anda? Orang lain mengungkapkan keraguannya. Pemuda berwajah gelap memelototi pria telanjang itu, jelas-jelas menyalahkannya karena telah merusak acaranya. Dia meluruskan ekspresinya dan berkata, apa yang kamu tahu? Feng Feiyun memusatkan semua perhatiannya pada Bai Ruk Sui. Plus, ada beberapa ahli kuat dari sekte jahat yang mengincar kita. Aku bersembunyi di tempat paling terpencil, jadi dia tentu saja tidak bisa tidak menemukan saya. Murid pagoda terkejut setelah mendengar ini. Kultivasi Bai Ruk Sui cukup menakutkan, tetapi ada juga ahli sesat di dekatnya. Bisakah Feng Feiyun mengalahkan begitu banyak ahli? Remaja kecoklatan berhasil mengalihkan perhatian orang banyak dan perhatian semua orang sekarang tertuju pada anggota Evil Sec yang kuat. Siapa elit super dari Evil Sec itu? Pemuda berwajah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, jika aku mengatakannya, itu mungkin akan membuatmu takut sampai mati. Huang Daonan, Hei Feng Yan, dan Hong Mo Fang. Merasa, semua orang menarik napas dingin. Baru-baru ini, ketenaran orang-orang ini telah menyebar ke seluruh dunia. Mereka berspesialisasi dalam berburu murid pagoda. Siapa yang tahu berapa banyak keajaiban yang mati di tangan mereka? Mereka adalah ahli mutlak di antara pangkalan dewa pencapaian besar, menyebabkan orang lain merasa takut hanya dengan mendengar nama mereka. Masing-masing tangan mereka berlumuran darah para pahlawan muda, sehingga para murid pagoda harus menghindari mereka. Sayangnya, mereka mengganggu kesenangan Feng Feiyun. Huang Daonan diinjak sampai mati oleh Feng Feiyun tanpa meninggalkan mayat. Kepala Hei Feng Yan dipotong oleh Feng Feiyun dan digantung di pohon. Hanya Hong Mo Fang yang kabur seperti anjing liar. Hei hei, jika dia tidak berlari cukup cepat, dia juga tidak akan selamat. Ludah pemuda itu beterbangan kemana-mana. Semua yang dia katakan, di luar pilar sembilan naga, sangat konsisten dengan apa yang terjadi saat itu. Yang lain bertanya-tanya apakah dia benar-benar ada di sana saat itu. Pria telanjang itu mengungkapkan ekspresi ragu dan merenung sejenak sebelum berkata, haha, aku masih ingin mendengar bagian antara Feng Feiyun dan Bai Ruk Sui. Kamu benar, itu poin utamanya. Semua orang diyakinkan oleh pemuda ini dan ingin mendengar poin utamanya. Pemuda itu mendonga dan menghela nafas dengan rasa melankolis yang tak terlukiskan, itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Afinitas jahat Feng Feiyun meletus seperti kera dewa kuno atau naga dari neraka. Bai Ruk Sui menjerit dan menjerit saat darahnya mengalir seperti air mancur. Feng Feiyun merahung seperti binatang buas. Dia menghancurkan bunga dan merobek rumputan. Kaki telanjangnya menginjak tanah, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Kekuatannya terlalu besar, seolah tak ada habisnya. Dia bahkan bisa memukul kilin wanita hingga jatuh. Ahem, ini hanya metafora. Semua orang menghirup udara dingin seolah-olah mereka tenggelam dalam atmosfer saat itu. Hanya pria kekar yang dengan dingin menatap pemuda berwajah hitam itu. Dia benar-benar ingin bergegas maju dan menggunakan tombak kuno di tangannya untuk menembus mulutnya yang rendah itu. Bocah ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Jika Feng Feiyun benar-benar sekuat ini, bahkan sepuluh Bairuk Sue akan terbunuh. Mendesah. Ini benar-benar urusan yang tragis. Mereka bertempur selama tiga hari tiga malam? Tidak, lima hari lima malam, sepuluh hari sepuluh malam. Astaga, Bairuk Sue, wanita yang begitu cantik, berada di ambang kematian. Feiyun akhirnya mundur dan mengenakan jubahnya, berharap lebih. Pemuda berbaju hitam berteriak. Pria telanjang itu adalah Wang Meng. Dia tidak tahan untuk mendengarkan lagi dan langsung mengayunkan tombak penusuk langitnya. Bining Suai, jangan F asterisk memfitnah pamanku atau aku akan mencambukmu sampai mati. Pemuda berkulit gelap yang memoceh, tentu saja, adalah Ning Suai. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Wang Meng akan menyerangnya. Tubuhnya berkelebat seperti monyet dan muncul di atas atap setinggi lebih dari sepuluh meter. Dia tertawa, saya tidak memfitnah Feng Feiyun, itu kebenaran. Saya tidak sabar untuk mengaguminya. Bai Ruk Suai benar-benar cantik. Feng Feiyun juga sangat kejam saat itu. Wang Meng membalas, Bajingan, Anda berani mengatakan bahwa kalimat terakhir dari dia. Ah, Bining Suai berjongkok di atap dan menggaruk kepalanya, ini. Feng Feiyun tidak membunuh Bai Ruk Suai, jadi dia secara alami ingin melakukannya malam ini. Ini sangat masuk akal. Dia kemudian menambahkan, oh benar, dia juga meninggalkan beberapa kata di pohon. Wang Meng mencibir, kata-kata apa? Aku membunuhnya dan melakukan Bai Ruk Suai, semuanya ada di bawah pohon ini. Saya membawanya pergi dan terus melakukannya malam ini. Dia meninggalkan kata-kata ini, jadi dia secara alami ingin melakukannya malam ini. Bining Suai dengan sungguh-sungguh menghela nafas dan berbicara dengan pasti. Apakah orang normal akan meninggalkan namanya setelah memperkosa seorang wanita? Mengapa saya merasa andalah yang meninggalkan kata-kata ini? Wang Meng menjadi semakin marah. Ah, lelucon macam apa ini? Kenapa aku melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Bukankah para penguasa sesat akan mati karena marah setelah melihat kata-kata ini? Ekspresi Bining Suai agak aneh. Dia jelas tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Orang ini pasti orang yang meninggalkan kata-kata ini. Wang Meng mengangkat tombak penusuk langitnya dan menyerbu ke arah Bining Suai. Sinar putih menebas ke depan seperti sambaran petir. Bining Suai dengan cepat berlari sementara Wang Meng mengejar. Tidak ada yang mengerti bagaimana Bining Suai mengetahui apa yang terjadi saat itu, tetapi berita itu disebarkan olehnya dan semua orang mempercayainya. Tidak lama kemudian, para penguasa dari 10 kuil menyatakan bahwa mereka akan membunuh Feng Feiyun dengan segala cara. Siapapun yang bisa menangkap Feng Feiyun hidup-hidup akan diberi hadiah 10 gadis cantik dari pagoda bersama dengan 10 juta koin emas. Setelah berita ini keluar, semua orang menjadi semakin yakin bahwa Feng Feiyun benar-benar telah melakukan gadis sesat. Kalau tidak, para ahli sesat tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Selain itu, dia sengaja ingin menghadiahi 10 budak wanita dari pagoda, bukankah ini provokasi yang jelas? Jelas bahwa Feng Feiyun telah sangat menyinggung sekolah sesat kali ini. Mungkinkah insiden dengan Feng Feiyun adalah serangan balik dari pagoda? Sepertinya pertempuran antara generasi muda dari Tanah Suci nomor 1 dunia dan Sekte Jahat nomor 1 dunia akan semakin intens. Era siapa yang lebih kejam dan jahat telah tiba. Beberapa orang dengan pandangan ke depan sudah melihat beberapa petunjuk. Generasi yang lebih tua tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara generasi yang lebih muda, ini adalah aturan dunia kultivasi. Jika generasi yang lebih tua mengambil tindakan, itu akan menjadi awal dari perang habis-habisan. Pada saat itu, 100 kali lebih tragis daripada sekarang. Jika mereka tidak berhati-hati, kekuatan tertinggi akan terhapus dari dunia kultivasi. Tidak ada yang ingin melihat situasi seperti itu, jadi pertarungan sebenarnya di dunia kultivasi diserahkan kepada generasi muda. Ini tidak hanya akan mengurangi korban, tetapi juga akan melatih pikiran para murid muda. Hanya di depan musuh mereka para pemuda akan benar-benar tumbuh. Bukan karena pagoda itu tidak memiliki pahlawan muda. Budidaya mereka tidak jauh lebih lemah dari keturunan sesat, jadi mengapa mereka benar-benar ditekan. Kuncinya adalah keturunan sesat itu kejam, licik, dan berpengalaman dalam pertempuran. Hanya aura jahat mereka saja sudah cukup untuk menekan momentum para murid pagoda hingga 30%. Pada saat ini, Feng Feiyun secara alami tidak tahu bahwa perbuatan romantisnya telah dibesar-besarkan oleh Bi Ning Suai kepada dunia. Sembilan naga memeluk pilar, 10 hari 10 malam, membangkitkan darah iblisnya, meniduri semua murid sesat, membunuh 10 penguasa. Kata-kata ini tersebar di antara para murid pagoda dan aliran sesat. Bahkan para murid dari sekte kuno lainnya mengetahuinya. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Beberapa mengatakan bahwa dia heroik sementara yang lain mengatakan bahwa dia sombong. Tapi apa yang dilakukan Feng Feiyun sekarang? Udara menjadi lebih dingin di malam hari. Salju yang menutupi pegunungan dan dataran memantulkan lapisan cahaya putih yang berkilauan. Ada serangkaian jejak kaki besar di salju. Jejak kaki itu tampak seperti kuku sapi, tetapi ukurannya 10 kali lebih besar dari kuku sapi biasa. Bahkan angin pun tidak bisa menghapus jejak kaki yang sepi ini. Di bawah sinar bulan, kilin setinggi 5 meter perlahan bergerak maju di tanah bersalju, menuju gunung bandah. Bunyi, bunyi. Feng Feiyun memegang rantai di sekitar hidung kilin dengan satu tangan di belakang punggungnya. Jubah putihnya berkibar tertiup angin saat dia berjalan di atas salju. Dia terlihat sangat riang, tetapi hatinya sama sekali tidak nyaman. Dia mendongak dari waktu ke waktu ke arah pegunungan gelap di kejauhan. Awan mayat semakin dekat dan dekat ke gunung bandah. Pada akhirnya, dia masih kembali. Wanita jahat itu duduk di atas kepala kilin dalam posisi meditasi dengan dua tanduk panjang di sebelahnya. Mereka tampak seperti dua puncak dewa hitam yang menambahkan sedikit energi jahat padanya. Cahaya bintang jatuh dari langit dan menyinari tubuh wanita jahat. Mereka yang mahir dalam pengamatan Ki akan menemukan bahwa cahaya bintang menembus dahinya. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Akan sulit menemukan orang kedua seperti ini di seluruh dinasti Jin. Feng Feiyun berhenti di dasar gunung bandah. Bayangan hitam bergoyang di dalam gunung, dipenuhi aura suram dan mematikan. Di kejauhan, jeritan mayat terdengar. Ini adalah gunung jahat yang penuh dengan mayat dengan keliling 300 mil. Itu tidak berbeda dengan tanah kematian kuno. Feng Feiyun tidak ingin kembali bahkan jika diamati 10 ribu kali lipat. Bab 290 Bintang-bintang di langit menyilaukan dan abadi. Bahkan salju yang turun tidak bisa meredupkannya. Di kaki gunung bandah, angin dingin menderu-deru. Bahkan salju yang turun membawa bau darah. Di sini, Feng Feiyun berdiri di salju dan menghembuskan napas putih. Bintang-bintang di langit bergetar dan kembali ke langit. Di atas banteng, wanita jahat itu juga mengenakan jubah daois putih. Tubuhnya bersinar seperti lampu abadi dalam kegelapan. Matanya yang tanpa emosi dan tanpa celah perlahan terbuka dan menatap gunung bandah, yang tampak seperti binatang hitam besar. Matanya yang melengkung menyipit sedikit dengan kilatan dingin di dalamnya. Gunung bandah terlalu tinggi. Berdiri di kaki gunung, pandangan seseorang terhalang. Seolah-olah mereka berdiri di bawah tembok dewa yang menghubungkan sembilan langit, menyebabkan mereka merasa tercekik. Aku sudah membawamu ke gunung bandah, saatnya kita berpisah. Feng Feiyun meletakkan rantai hitam di tangannya dan menyentuh hidung bersisik banteng itu. Binatang buas itu sekarang jinak seperti anak sapi. Feng Feiyun membawa Bayruk Sue turun dari punggung banteng. Dia sudah bangun, tapi dia diikat dan tidak bisa bergerak. Di bawah kulit putihnya, matanya yang seperti mutiara hitam sangat menyelaukan. Kenapa kau memelototiku? Apakah kamu marah? Feng Feiyun bertanya dengan menggoda. Kenapa kamu tidak membunuhku? Bayruk Sue masih menatap Feng Feiyun. Kenapa aku harus membunuhmu? Haruskah aku melepaskanmu sekarang? Feng Feiyun tersenyum. Bayruk Sue mengerutkan kening bingung, tapi dia dengan cepat mengerti maksud Feng Feiyun. Dia hanya alat baginya untuk membalas terhadap sekolah sesat. Saat dia mengikatnya ke pohon, dia tidak lagi memiliki nilai. Tidak penting lagi apakah dia akan melepaskannya atau tidak. Yang penting adalah dia telah mencapai tujuannya. Feng Feiyun tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik, tetapi dia tidak ingin melihat wanita yang baru saja dia tiduri dengan membeku sampai mati di bawah pohon payung Cina, jadi dia membawanya pergi. Pada saat ini, Bayruk Sue telah memulihkan sebagian dari kultifasinya. Apa salahnya membiarkan dia pergi? Setelah Bayruk Sue mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan cepat menjauh dari Feng Feiyun sejauh tujuh meter. Dia dengan dingin tersenyum, Feng Feiyun, saya berjanji kepada Anda bahwa ini adalah keputusan terburuk yang pernah Anda buat. Anda tidak tahu seberapa kuat balas dendam seorang wanita. Dia mundur beberapa langkah sampai dia merasa bahwa Feng Feiyun tidak lagi menjadi ancaman baginya. Oh, he he, bahkan jika kamu berlatih selama sepuluh tahun, atau bahkan seratus tahun, kamu tetap tidak akan cocok untukku. Feng Feiyun tertawa. Kamu salah. Terkadang, kamu tidak perlu mengandalkan kekuatan untuk membalas dendam. Rambut putih Bayruk Sue seperti air terjun yang perlahan menari di udara. Matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan dan pesona. Feng Feiyun bertanya, apakah kamu punya cara lain? Bayruk Sue menjawab, saya bisa menyiksa diri sendiri. Tidakkah menurut Anda ini adalah bentuk balas dendam. Haha, kupikir kamu adalah wanita yang cerdas, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Bahkan jika kamu memotong lengan dan kakimu, aku tidak akan merasakan sedikitpun simpati. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu bagaimana jika aku tidur dengan pria lain? Bayruk Sue tersenyum menawan. Senyumnya sangat menawan. Pria manapun yang memiliki mata pasti ingin tidur dengannya setelah melihat tubuhnya. Feng Feiyun mengerutkan kening dan menatapnya. Pria manapun yang mendengar bahwa wanita yang tidur dengannya tidur dengan pria lain tidak akan bahagia, bahkan jika dia sama sekali tidak menyukai wanita itu. Pria sangat posesif dan semua pria seperti ini. Aku percaya pada diriku sendiri. Jika aku melepas pakaianku, pasti akan ada banyak pria yang ingin tidur denganku. Mata Bayruk Sue sepertinya tidak bercanda sama sekali. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Feng Feiyun. Dia tersenyum di antara orang-orang ini, pasti akan ada teman, musuh, orang yang kamu benci, dan bahkan keluargamu. Pada saat ini, Feiyun harus mengakui bahwa dia tidak terlalu memahami wanita. Haha, jika aku menjadi wanita bahkan lebih rendah dari pelacur, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua salahmu, jadi kamu harus menderita siksaan psikologis. Bayruk Sue tertawa sinis dan tawanya sangat gila. Dia sepertinya benar-benar sudah gila. Feng Feiyun berkata, apakah menurutmu aku akan merasa sakit hati? Bayruk Sue membalas, benarkah? Haha, kamu benar-benar bodoh. Saat Anda merendahkan diri sendiri, mungkin saya akan memeluk kecantikan lain untuk tidur. Seberapa nyamankah itu? Feng Feiyun tiba-tiba terbang dan mendarat di atas kepala banteng itu. Dia langsung memeluk wanita jahat dan tersenyum pada Bayruk Sue, kamu harus tahu bahwa aku, Feng Feiyun, tidak pernah kekurangan kecantikan. Tidak masalah apakah kamu ada di sini atau tidak. Wanita jahat tidak bergerak dan hanya melirik Feng Feiyun. Tidak ada yang pernah memeluknya seperti ini sebelumnya, tapi Feng Feiyun memeluknya dengan erat seolah dia adalah kekasihnya. Bayruk Sue menatap Feng Feiyun dan wanita jahat itu dan mendengus, Feng Feiyun, kita lihat saja. Jangan menyesali ini di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia mengambil pakaian di tanah, dan dengan tubuh telanjangnya, dia berubah menjadi bayangan putih dan terbang menuju hutan lebat. Feng Feiyun menatap sosoknya yang pergi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Kesenangan dari sebelumnya telah hilang, digantikan oleh rasa bersalah. Jika dia benar-benar jatuh ke dunia fana, bukankah dia akan merasakan sakit hati sedikitpun? Bam! Feng Feiyun merasakan sakit di dadanya saat kekuatan dahsyat menghempaskannya. Tubuhnya terbanting ke salju dan benar-benar terkubur. Bah! Bah! Hei! Aku hanya bercanda sebelumnya. Saya hanya ingin membujuk Bayruk Sue untuk memperbaiki caranya. Kau sangat kasar, aku akan mati. Feng Feiyun merangkak keluar dari salju dan mengibaskan pakaiannya, menyebabkan sejumlah besar salju berjatuhan. Wanita jahat berteriak, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah kamu masih bisa bangun? Mata iblisnya cukup menakutkan. Lalu kenapa kau tidak membunuhku? Feng Feiyun tidak bisa menahan emosinya sebelumnya. Dia memang tersentuh oleh kata-kata Bayruk Sue dan menjadi sedikit terbawa suasana. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan berani menyentuh jari wanita jahat, apalagi memeluknya. Ini karena wanita jahat bukanlah wanita sama sekali. Dia adalah iblis, pedang yang ganas, gunung es yang dingin, tanah mayat dan lautan darah. Bagaimanapun, dia jelas bukan manusia, apalagi wanita. Memeluk wanita jahat bahkan lebih berbahaya daripada memeluk ular berbisa atau kalajengking pemakan manusia. Semakin Feng Feiyun memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Kulit kepalanya mati rasa dan bahkan punggungnya bermandikan keringat dingin. Dia hanya bisa senang bahwa dia masih hidup dan sehat. Suara wanita jahat tak tertahankan seperti Dewi yang turun dari langit, karena kultivasi saya belum pulih, Anda harus menjadi pelayan saya. Aku tidak pernah menjadi pelayan. Feng Feiyun menjawab. Wanita jahat tanpa emosi menjawab, maka kamu hanya bisa menjadi orang mati. Menjadi orang mati lebih baik daripada menjadi pelayan. Feng Feiyun balas. Wanita jahat menjawab, kamu salah. Setelah kamu mati, kamu akan menjadi mayat jahat. Tidak hanya kamu tidak bisa menjadi pelayan, kamu hanya bisa menjadi budaku dan diperintah olehku. Yang satu adalah pelayan dan yang lainnya adalah budak. Meski hanya ada perbedaan satu kata, perbedaannya sebesar langit dan bumi. Feng Feiyun menggaruk kepalanya dan berkata, seorang pelayan adalah manusia, tetapi seorang budak bukanlah manusia. Wanita jahat berkata, kamu sangat pintar, jadi aku memilihmu untuk menjadi pelayanku. Kalau begitu aku harus merasa terhormat. Feng Feiyun tersenyum tak berdaya. Wanita jahat itu menjawab, kamu seharusnya merasa terhormat hanya karena aku berbicara begitu banyak kepadamu. Ini bukan perlakuan yang seharusnya diterima oleh orang biasa. Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum, ini adalah perlakuan seorang pelayan. Wanita jahat menjawab, kamu bisa memikirkannya seperti itu. Bisakah kamu menggunakan istilah yang berbeda? Pada akhirnya, Feng Feiyun berkompromi. Bagaimanapun, kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Ditambah lagi, mati di tangan wanita jahat jelas bukan kematian yang baik. Terserah kamu, wanita jahat itu berkompromi karena lukanya terlalu serius. Saat ini, dia harus menahan Feng Feiyun di sini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, dia punya rencana lain. Kapal azure spirit diambil kembali oleh Feng Feiyun, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Feng Feiyun pergi dengan begitu mudah? Kalau begitu aku akan memanggilmu utusan wanita jahat. Feng Feiyun berpikir lama dan akhirnya memikirkan gelar yang lebih terhormat. Wanita jahat mengulangi utusan wanita jahat. Ceritan seorang wanita datang dari kejauhan. Itu sangat menusuk telinga karena terbawa angin. Feng Feiyun dan wanita jahat itu terkejut saat mereka melihat ke arah hutan. Suara mendesing. Saat dia mendengar jeritan itu, tubuh Feng Feiyun melesat seperti anak panah. Dia mengendarai angin dan, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berada lebih dari 10 mil jauhnya dan berdiri di dalam hutan yang dalam. Dia berdiri di sana dengan linglung dan menatap pemandangan yang tak tertahankan ini. Ini adalah mayat wanita telanjang. Kedua tangannya tertusuk paku besi, dan ada dua rantai besi melilit tangannya. Dia tergantung di antara dua pohon kuno hitam, berlumuran darah. Kulit di tubuhnya robek, matanya digali, dan lidahnya dipotong. Ada dua paku besi yang menempel di telinganya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Penyiksaan menyedihkan macam apa ini? Berapa banyak kebencian yang dia miliki untuk membenci seseorang sehingga dia menderita kehancuran seperti itu? Penampilannya tidak bisa dikenali. Namun, rambut putih panjangnya yang panjangnya 30 meter sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Bai Ruk Sui. Sekarang, warnanya merah seperti darah. Tidak heran mengapa teriakannya dipenuhi dengan keputus asaan. Pembunuhnya terlalu kejam. Feng Fei Yun terlalu akrab dengan metode pembunuhan ini. Hanya Tuan Misterius yang akan sekejam ini. Dia benar-benar datang ke Trinity dengan hadiah sebesar itu. Tuan Misterius sengaja membunuh untuk dilihat Feng Fei Yun untuk memberitahu Feng Fei Yun bahwa dia ada di sini. Terima kasih.